Unrivalet Medicine God Season 130 Bab 1301, Ranah Tan Papamri Gelombang rasa manis mengalir ke dalam hatinya. Divine Rain Silek berubah menjadi benang esensi surgawi, memasuki empat anggota badan Yeyuan dan semua tulang di tubuhnya. Akhirnya, itu berkumpul di Laut Surgawi Yeyuan. Yeyuan memejamkan matanya, mencicipi sifat obat Divine Rain Silek dengan detail. Pengetahuan yang diriwayatkan oleh Dasles bergulung dengan cepat dalam benak Yeyuan, menegaskan pengalamannya satu per satu. Namun, setelah kekuatan obat Divine Rain Silek memasuki Lautan Surgawi Yeyuan, itu menghilang dengan sangat cepat. Segera, Laut Surgawi Yeyuan benar-benar mengering. Apa yang aku bilang, Anda murni membuang-buang obat semangat seperti ini. Cerna hal-hal yang saya katakan lebih banyak. Dasles saat ini mengerutu ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa Yeyuan benar-benar mengabaikannya. Sekali lihat, Yeyuan sebenarnya sudah memasuki kondisi meditasi. Dasles tidak berdaya dan hanya bisa diam. Dua hari kemudian, Yeyuan menelan bagian lain dari Divine Rain Silek. Dasles tidak bisa melakukan apa-apa pada Yeyuan dan hanya bisa mengutuknya karena menjadi sampah. Tapi Yeyuan bertindak sewenang-wenang tanpa memperhatikan pendapat orang lain. Seolah-olah dia tidak mendengar kata-katanya sama sekali. Hanya pada saat ini Dasles memperhatikan bahwa sejak pertama kali dia menelan Silek Rain Divine, Yeyuan tampaknya tidak memperhatikannya lagi. Orang ini, dia tidak akan. Dasles menarik napas dalam-dalam, tatapannya ketika melihat Yeyuan menjadi aneh. Dia menutup mulutnya dan terus menatapnya seperti ini. Yeyuan sudah benar-benar lupa tentang keberadaan Dasles. Dia seperti boneka, menelan sebagian obat roh setiap satu atau dua hari. Obat-obatan roh mengurangi satu porsi dengan satu porsi. Tapi Yeyuan tidak memiliki niat untuk berhenti. Dalam sekejap, lebih dari 30 hari berlalu. Sepuluh set obat roh lengkap hanya tersisa dengan empat set sekarang. Waktu 30 hari ini, Yeyuan kehabisan enam bagian penuh obat roh. Ketika Yeyuan membuka matanya, dia menemukan bahwa napas Dasles menjadi acak-acakan, sepasang mata menatapnya seperti melihat hantu. Yeyuan bertanya dengan tatapan ingin tahu, Senior, apa yang kamu lakukan di sini? Mungkinkah ada bunga di wajah saya? Dasles menarik napas dalam-dalam dan berusaha menenangkan emosinya dan bertanya pada Yeyuan, kamu tidak akan memahami semua itu, kan? Ketika dia menanyakan hal semacam ini, Dasles sebenarnya mulai merasa agak khawatir kalau-kalau dia akan kehilangan itu. Yeyuan membeku. Baru kemudian dia mengerti bahwa Dasles bertanya kepadanya apakah dia memahami sifat obat dari obat roh. Yeyuan menutup matanya dan pergi sekali, dan menemukan kejutan yang menyenangkan bahwa sifat obat-obat roh ini, dia sebenarnya sudah meraih 70 persen sampai 80 persen. Penemuan ini membuat Yeyuan terkejut. Periode waktu ini, dia merasa seperti memiliki mimpi. Dalam mimpi itu, dia terus-menerus memahami sifat obat-obat roh ini. Tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu, dia benar-benar memahami semua itu. Dia awalnya berpikir bahwa dia sedang bermimpi. Dia tidak menyangka bahwa setelah bangun dari mimpi, dia benar-benar-benar memahami sifat obat dari obat roh ini. Perasaan seperti ini benar-benar seperti bermimpi. Yeyuan bertanya kepada Dasles dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan dan berkata, Senior, saya sudah memahami 70 persen sampai 80 persen dari sifat obat. Ini, apa yang terjadi di sini. Petik 2 Sudut-sudut mulut Dasles tiba-tiba berkedut, dan dia bertanya, apakah kamu merasa seperti ini selama 30 hari, rasanya seperti bermimpi. Yeyuan membeku dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan terkejut, 30 hari. 30 hari sudah berlalu. Hanya sekedar mimpi, Yeyuan merasa bahwa waktunya sangat lama dalam mimpi itu. Namun setelah bangun, ia juga merasa bahwa tidak lama berlalu. Tapi mendengar arti Dasles, 30 hari sebenarnya telah berlalu. Semakin katanya, semakin membingungkan Yeyuan, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Dia memahami sifat obat-obat roh ini dengan membingungkan. Apakah kamu punya mimpi? Dasles tiba-tiba bertanya. Yeyuan mengangguk dengan jujur. Dalam mimpi, apakah kamu merasa sudah sangat lama berlalu? Yeyuan mengangguk sekali lagi. Dalam mimpi, apakah kamu terus memahami sifat obat? Yeyuan mengangguk berulang kali. Dasles mendesah dan berkata, Kamu, bocah, keberuntunganmu benar-benar luar biasa. Dalam kecelakaan yang timbul dari berbagai sebab, Anda benar-benar memasuki rilem tanpa pamrih. Petik 2. Rilem tanpa pamrih. Yeyuan mengulanginya, jelas sangat tidak terbiasa dengan dunia ini. Dasles berkata, itu benar. Yang disebut reales selfem adalah sejenis roh yang berkeliaran di negara. Di bawah kondisi seperti ini, apapun yang Anda pelajari, ini sangat cepat. Karena Anda memasuki reales selfem sampai sekarang, total waktu 30 hari telah berlalu. Mencari tahu 70 persen sampai 80 persen dari 5 jenis obat roh peringkat surgawi dalam 30 hari, ini hanya dapat dinilai sebagai keajaiban. Hanya alam tanpa peduli yang bisa mencapai efek seperti ini. Yeyuan berkata dengan terkejut, masih ada dunia seperti itu. Bukankah itu berarti waktu 100 hari sudah cukup bagi saya untuk memurnikan pil esens surgawi? Petik 2. Oh, Anda benar-benar tak tahu malu. Apakah Anda berpikir bahwa reales selfem begitu mudah untuk dimasuki? Mampu memasuki kondisi seperti ini satu kali, Anda sudah mendapatkan jackpot. Di bawah Divine Lord Realm, di antara sejuta seniman bela diri, mungkin tidak ada satu yang mampu memasuki reales selfem juga. Di antara mereka, termasuk surga glimps dewa alam dan asal dewa alam. Terlebih lagi, meski masuk sekali, itu juga sangat beruntung. Peluang masuk lagi bahkan lebih kecil dari yang pertama. Kata Dasles. Yeyuan juga diam-diam tercengang ketika dia mendengar. Sepertinya dia benar-benar telah mendapatkan jackpot. Senior, alam tanpa pamri ini, alam seperti apa itu? Yeyuan berkata dengan rasa ingin tahu. Karena ada alam yang lebih tinggi setelah alam dewa, maka setelah alam surga-surga manusia persatuan, ada alam yang lebih tinggi secara alami juga. Realm tanpa pamri adalah alam hati setelah kesatuan manusia surga. Heaven Man Unity adalah resonansi terhadap Heavenly Dao, sementara Selfless sesuai dengan Heavenly Dao. Anda pasti menemukan titik korespondensi dengan Heavenly Dao di bawah tekanan berat. Karenanya, Anda sementara memasuki real Les Selfem. Berkultivasi dengan mengikuti rutinitas normal, hanya setelah mencapai alam dewa surgawi, menciptakan dunia milik Anda, dapatkah Anda menemukan korespondensi dengan surga dunia Dao surgawi, dan dengan tegas memasuki alam tanpa pamri? Kata Dasles. Arti dari kata-kata ini yang dia katakan sangat sederhana, Ye Yuan menjadi sangat beruntung. Begitulah cara dia memasuki alam tanpa pamri. Ingin masuk lagi tidak diragukan lagi ocehan orang bodoh. Perbedaan antara alam dewa yang mendalam dan alam dewa agung terlalu besar. Tapi Ye Yuan tertawa terbahak-bahak dan berkata, jadi begitulah. Tidak peduli apa, menangkap sifat obat itu baik. Senior, bisakah kita mulai menguraikan formasi Dao? Petik 2. Dasles tidak seterima Ye Yuan. Dia masih sangat terkejut di dalam hatinya. Dia tidak mengatakan hal-hal tertentu. Mereka yang secara kebetulan bisa memasuki reales self-am, sebagian besar adalah semua pembangkit tenaga rilem dewa asal. Pemahaman alam dewa asal terhadap Heavenly Dao sudah sangat tinggi. Jika beruntung, seseorang akan dapat menemukan titik korespondensi dengan Dao surgawi dunia Heavenspun. Dan alam dewa asal yang mampu memasuki alam tanpa pamri, mayoritas semuanya mampu membuka dunia, mencapai alam dewa surgawi, benar-benar menjadi pembangkit tenaga listrik di suatu wilayah. Orang-orang seperti Ye Yuan, dapat memasuki reales self-am setelah hanya menerobos ke realitas dewa mendalam groto, orang mungkin bahkan tidak dapat menemukan beberapa di seluruh dunia Heavenspun. Ini adalah alasan sebenarnya mengapa dia heran. Dengan kata lain, selama Ye Yuan bisa berkultivasi ke realiti dewa asal dengan mengikuti rutinitas normal, mencapai rilem divine lord benar-benar so in. Setelah memasuki alam dewa, meskipun setiap langkah sangat sulit, masih ada puncak pemisah besar antara alam. Alam dewa surgawi, adalah rintangan pertama. Bab 1302, pil dibentuk. Hong Yin, kamu biasanya tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi hari ini, Anda sudah tergelincir beberapa kali. Apakah Anda menemukan sesuatu baru-baru ini? Saya melihat bahwa Anda tampaknya agak linglung hari ini, seorang lelaki tua berkata kepada Hong Yin. Hong Yin sudah lama bekerja di Menara Harta Karun Miriat. Dia belum pernah melakukan kesalahan sebelumnya. Tapi hari ini, seluruh tubuhnya tampak berkepala kacau. Entah itu salah menghitung batu esensi surgawi atau mendapatkan hal-hal yang salah untuk pelanggan. Ketika penjaga toko melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak datang untuk mengingatkan. Hong Yin berkata sedikit meminta maaf. Manager Su, benar-benar minta maaf. Kesalahan yang dilakukan hari ini, kurangi dari gajiku. Petik 2. Manager Su menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bermaksud seperti itu. Orang tua ini melihat dengan mata kepala sendiri ketika Anda melakukan hal-hal normal, jadi mengapa saya harus mengurangi upah Anda untuk hal kecil ini? Saya melihat bahwa Anda terus melihat-lihat hari ini seperti Anda sedang menunggu seseorang. Mungkinkah itu, Anda menyukai putra beberapa keluarga? Wajah Hong Yin memerah, dan dia buru-buru menjabat tangannya dan berkata, apa yang dipikirkan manager Su? Aku hanya, aku agak penasaran. Ingin tahu, manager Su bertanya-tanya. Heavenly Dao menganggukkan kepalanya dan tidak memiliki niat untuk menyembunyikannya juga, menceritakan situasi Ye Yuan yang tidak biasa hari itu, dan berkata, hari ini hanya hari ke-10 yang bagus, bertanya-tanya apakah dia berhasil atau tidak. Karena itu, selama ini saya gelisah. Petik 2 Manager Su tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar dan berkata, Oh, Hong Yin, kamu juga sudah veteran dari Myriad Treasure Tower. Mengapa Anda memiliki pemikiran naif semacam ini? Seorang pria yang bahkan tidak memiliki esensi surgawi, bagaimana mungkin dia bisa memperbaiki pil surgawi? Anda juga mengatakan, bahwa pemuda itu baru berusia 30 hingga 40 tahun. Umur ini, seseorang bahkan tidak dapat menyelesaikan mempelajari dasar-dasar dalam alkimia, masih ingin memperbaiki pil dengan formasi dao. Kamu anggap sebagai master alkimia di kota itu. Petik 2 Hong Yin tidak bisa menahan diri untuk terpana ketika dia mendengar itu, hanya kemudian, merasa bahwa dia sepertinya benar-benar menuju ke jalan buntu. Sekitar 30 hingga 40 tahun, dia hanyalah anak muda di dunia Heavenspun. Seperti yang dikatakan oleh manajer Su, bagaimana mungkin usia ini dapat memurnikan pil dengan formation dao, dan memperbaiki pil surgawi. Hong Yin saat ini sedang linglung ketika jas jubah biru berjalan keluar dari aula bagian dalam. Tempat itu tepatnya arah yang mengarah ke ruang budidaya. Ye Yuan berjalan lurus ke arah Hong Yin dan membuka mulutnya dan berkata, Nona, Anda mengatakan sebelumnya bahwa menarah harta karun miriat mengambil pil esens divine kelas menengah. Aku ingin tahu apakah itu masih berlaku. Saat kata-kata ini keluar, bukan hanya Hong Yin, bahkan manajer Su juga bergidik di seluruh, menggunakan tatapan seperti mereka telah melihat hantu untuk melihat ke arah Ye Yuan. Kamu, kamu, kamu benar-benar memperbaiki pil esens surgawi. Hong Yin bahkan terbata-bata ketika berbicara. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tentu saja aku memperbaikinya. Tapi hanya ada satu. Aku ingin tahu apakah menarah harta karun miriat akan menerima. Hong Yin tidak menjawab Ye Yuan tetapi menggunakan tatapan aneh untuk mengukur Ye Yuan naik turun. Dia ingin menemukan jejak undulasi esensi surgawi dari Ye Yuan. Tapi sayangnya, dia kecewa. Tidak ada esensi surgawi. Bahkan sedikit pun jejak. Mungkinkah, mungkinkah kamu benar-benar? Kata-kata Hong Yin belum meminta selesai dan dipotong oleh manajer Su. Dia berkata dengan Ye Yuan sambil tersenyum, Tentu saja. Menara harta karun kami tidak pernah menolak kerjasama dengan para alkemis. Selama pil esens surgawi yang kamu sempurnakan memenuhi persyaratan, kami akan mengambil semuanya. Petik 2 Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan mengeluarkan pil obat abu-abu hitam, aroma obat tercium di mana-mana. Pandangan Hong Yin dan manajer Su berubah menjadi niat. Kualitas pil esens surgawi ini bahkan lebih baik dari yang mereka bayangkan. Pil esens surgawi tingkat menengah bukan tanpa kejutan sama sekali. Yang berkualitas baik bisa mendekati kelas tinggi. Kualitas yang buruk juga tidak akan terlalu jauh dari kelas rendah. Pil esens surgawi tingkat menengah yang dikeluarkan Ye Yuan, kualitasnya lumayan. Meskipun tidak pada level yang dekat dengan grade tinggi, dibandingkan dengan divine esens pil tingkat menengah, kualitasnya jauh lebih baik. Manajer Su berkata, Adikku, Miria Tracer Tower kami sama jujurnya dengan yang tua dan muda ketika melakukan transaksi. Kualitas divine esens pil tingkat menengah Anda cukup bagus, harga jualnya akan sedikit lebih tinggi daripada divine esens pil sekelas menengah biasa. Pil obat ini, aku akan memberimu 28 buah batu esensi surgawi. Mata Ye Yuan bersinar, dan dia berkata dengan tangan tergenggam, yang ini harusnya manajer, kan? Kalau begitu terima kasih banyak. Namun, beri saya 16 buah batu esensi surgawi. Itu akan berhasil. Saya masih memiliki 3 buah batu esensi surgawi di sini, saya masih ingin menyewa ruang kultifasi hari lain. Sisanya, bantu saya menukar semuanya dengan bahan-bahan pil esensi surgawi. Petik 2 3 potong batu esensi surgawi yang tersisa secara alami dari Ye Yuan mengembangkan formasi arai. Formasi susunan untuk menyempurnakan esens pil se-define disebut Laser Divine Essence Formation. Ini adalah formasi susunan yang secara khusus dibuat untuk pil esensi surgawi. Batu esensi surgawi yang dibutuhkannya tidak banyak, hanya 8 potong. Ye Yuan memiliki 67 keping tersisa sebelumnya, yang juga mengatakan bahwa dia hanya memiliki 8 peluang. Meskipun formasi esensi surgawi lebih rendah hanya membutuhkan 8 buah batu esensi surgawi, kompleksitas formasi arai ini jauh melebihi imajinasi Ye Yuan. Formasi Lulin Feng Dao bisa sedih menjadi keberadaan puncak di dunia hutan abadi. Sedemikian rupa sehingga dia sudah menyimpulkan dao surgawi miliknya. Tetapi formasi susunan itu tidak layak disebutkan sama sekali di depan formasi esensi surgawi kecil yang kecil ini. Keduanya berada di urutan yang sama sekali berbeda. Formasi arai yang menumpuk hanya dengan 8 potong batu esensi surgawi hampir menghabiskan semua energi mental Ye Yuan. Untungnya, yayasan formasi dao Ye Yuan jauh lebih solid daripada yang dibayangkan dasles. Saat itu, di dalam formasi bunga persik, Ye Yuan mempelajari formasi arai dan meletakkan dasar yang kuat untuk formasi arai di Find Dao, membuatnya menyimpulkan beberapa aspek formasi arai di Find Dao dari pandangan sekilas. Di bawah tekanan berat, Ye Yuan meletus dengan potensi tak terbatas. Dia menyimpulkan formasi arai dengan heboh. Dalam 55 hari berikutnya, Ye Yuan mendorong dirinya ke batas. Kegilaan semacam itu, bahkan dasles diam-diam tercengang ketika dia melihatnya juga, berseru bahwa dia sakit. Namun, yang lebih mengejutkan dasles adalah bahwa Ye Yuan sebenarnya hanya kekurangan sedikit lagi untuk memasuki reales self-fame sekali lagi. Ye Yuan pada saat itu sudah memasuki semacam keadaan misterius. Tetapi pada akhirnya, itu masih gagal dengan satu langkah. Reales self-fame terlalu sulit untuk dimasuki. Tapi Ye Yuan juga bukannya tanpa panen. Justru keadaan kritis saat ini, yang memungkinkan formasi Dao Ye Yuan mencapai kemajuan dengan cepat, akhirnya memahami formasi esens surgawi yang lebih rendah. Pada saat itu, bahkan dasles yang matanya berada di atas kepalanya juga berteriak dengan aneh. Dia benar-benar tidak berharap bahwa Ye Yuan sebenarnya benar-benar menyelesaikan tugas yang mustahil dalam waktu 100 hari singkat. Formasi Dao, sifat obat, Ye Yuan memahami semua itu. Itu hanya melewatkan langkah terakhir penyempurnaan ini. Berbicara secara logis, setelah formasi esens surgawi lebih rendah selesai, selama seseorang menempatkan obat-obatan roh pada posisi yang sesuai di dalam formasi susunan, itu akan dapat secara otomatis menyelesaikan penyempurnaan. Tapi pemahaman Ye Yuan tentang formasi esens surgawi lebih rendah masih sangat dangkal. Dalam proses penyempurnaan pil, berbagai situasi tak terduga akan terjadi. Waktu masih memiliki 5 hari tersisa. Ye Yuan masih memiliki sisa 27 batu esensi surgawi yang tersisa, yang juga merupakan 3 peluang penyempurnaan. Karena begitu formasi susunan diaktifkan, energi di dalam batu esensi surgawi akan habis, menjadi batu tandus. Kesempatan pertama, penyempurnaan Ye Yuan gagal tanpa sedikitpun kejutan. Ye Yuan menghabiskan waktu 3 hari dan mengkonsolidasikan pengalaman kegagalan pertama. Penyempurnaan kedua, ia akhirnya berhasil. Tapi sayangnya, apa yang disempurnakan kali ini hanyalah pil esens surgawi tingkat rendah. Ye Yuan duduk dan meneliti hari lain. Akhirnya, pada titik terakhir, dia memperbaiki pil esens surgawi tingkat menengah ini. Setelah Ye Yuan kembali ke ruang budidaya sekali lagi, Hong Yin dan manajer Su saling bertukar pandang, keduanya melihat keheranan dari mata pihak lain. Bakat bocah ini benar-benar mengerikan. Hong Yin, kamu terus memperhatikannya. Jika dia membutuhkan bantuan, lakukan apapun. Selain itu, pil esens surgawi yang disulingnya, beli semuanya dengan harga tinggi. Manajer Su berkata dengan tatapan yang sedikit serius. Bab 1303, pasokan tidak terbatas. Sial, Pang itu benar-benar tinggal di Menara Harta Karun Miriat. Saya bingung, dari mana dia mendapatkan batu esensi surgawi. Aku sudah bertanya sebelumnya, Nona Sulung menyuruh Lanking mengirim bocah ini beberapa batu esensi surgawi. Jadi, seperti itu. Tetapi dengan Nyonya di sekitar, Nona Sulung sepertinya juga tidak memiliki banyak batu esensi surgawi, bukan? Petik 2. N, paling banyak, itu juga sekitar 100 keping. Kamar budidaya Yellow Rang Miriat Treasure Tower membutuhkan 10 buah batu esensi surgawi tingkat rendah juga. Dia tidak bisa bertahan beberapa hari. Kami tidak mampu memprovokasi Menara Harta Karun Miriat. Awasi saja di sini. Petik 2. Miss Sulung selalu berdiri jauh dari dunia beberapa tahun ini, Nyonya juga tidak bisa menemukan alasan untuk mengacaukannya. Kali ini, dia mengirim batu esensi surgawi anak itu. Ini akhirnya membiarkan Nyonya mendapatkan kesempatan. Petik 2. Ya, masalah ini berkaitan dengan naik turunnya keluarga Liang, bahkan kepala keluarga juga tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Mau bilang, Miss Sulung juga sangat menyedihkan. Beberapa tahun ini, dia telah sangat tertekan oleh pasangan ibu dan anak itu. Petik 2. Bukan begitu. Sekarang, dia dilemparkan ke ruang bawah tanah. Pasangan ibu dan anak itu mungkin tidak akan melepaskannya dengan mudah. Petik 2. Duo Zhangsun menunggu selama 10 hari di luar Menara Harta Karun Miriat, mengisi mereka dengan kecemasan yang membara. Namun, Menara Harta Karun Miriat bukanlah apa yang mampu diprovokasi keluarga Liang sama sekali. Mereka hanya bisa mengawasi Menara Harta Karun Miriat juga, menunggu Ye Yuan untuk keluar. Semakin mereka menunggu, semakin jengkel kedua orang itu. Orang cacat benar-benar menyanyiakan waktu mereka. Tapi, mendengar makna dari kata-kata mereka, Liang Wan Ru sebenarnya dilempar ke ruang bawah tanah oleh Wang Pian Ran karena mengirim batu esensi surgawi Ye Yuan. Dengan metode Wang Pian Ran, dia secara alami tidak akan membiarkan Liang Wan Ru dengan mudah. Kali ini, mungkin dia akan dihukum mati. Pada saat ini, 10 hari telah berlalu di dalam prasasti penindasan dunia, Ye Yuan meninggalkan keterasingan sekali lagi. Ketika Hong Yin melihat dua pil esensi surgawi tingkat menengah di depannya, dia tidak dapat menahan kaget sampai dia tidak bisa menutup mulutnya. Dia tahu bahwa Divine Essence Stone di Ye Yuan hanya cukup untuk meluncurkan formasi esensi surgawi yang lebih rendah dua kali. Ini juga untuk mengatakan bahwa tingkat keberhasilan Ye Yuan saat ini adalah 100%. Orang harus tahu, Ye Yuan membeli 10 set obat-obatan roh sebelumnya dan hanya mengeluarkan pil esens surgawi tingkat menengah. Kecepatan peningkatan ini benar-benar agak terlalu menakutkan, bukan? Tentu saja, jika dia tahu bahwa sebelum memasuki ruang budidaya, Ye Yuan masih awam, bertanya-tanya apa yang akan dia rasakan. Hong Yin sudah menjadi veteran Myriad Treasure Tower. Dia tahu betapa hebatnya kesulitan pembentukan pil dao. Karena tidak ada seorang pun di Jewel Hill City yang dapat melakukan formation dao pil revinemen. Tidak hanya manajer Su adalah manajer kepala Myriad Treasure Tower ini, tetapi ia juga puncak Dewa Alkimia 1 bintang. Tetapi bahkan dia juga tidak bisa melakukan formasi dao pil revinemen ini. Namun, Ye Yuan sebenarnya sudah memahami formasi dao pil revinemen saat ini. Lebih jauh lagi, dia bahkan memiliki tingkat keberhasilan yang begitu tinggi, bagaimana mungkin ini tidak membuat Hong Yin bingung. Tuan benar-benar jenius Alkimia, kecepatan peningkatan terlalu cepat. Ini baru saja sehari, dan kualitas pil esens surgawi yang Anda sempurnakan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dalam beberapa hari lagi, Sir mungkin akan dapat memperbaiki pil esens surgawi bermutu tinggi, seru Hong Yin. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Nona terlalu baik, keberuntunganku hanya sedikit lebih baik. Bukannya Ye Yuan sederhana, itu benar-benar keberuntungannya baik. Dengan hanya dua peluang, Ye Yuan menelan dua set obat roh sebelum disempurnakan untuk membiasakan diri dengan sifat obat. Hanya sepanjang jalan sampai dua hari terakhir dia mulai memperbaiki. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, jaminan dalam menyempurnakan Divine Essence Pils juga hanya sekitar 30%. Dia tidak menyangka bahwa dua kali sebenarnya semua berhasil. Mata Hong Yin yang cantik menatap Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, Tuan, panggil saja aku yang akan dilakukan Hong Yin. Saya ingin tahu siapa nama Pak. Ye Yuan berkata, Jadi, ini Nona Hong Yin, saya Ye Yuan. Sir Ye sangat berbakat, untuk benar-benar tidak diketahui sebelumnya, Hong Yin benar-benar bodoh dan kurang informasi, kata Hong Yin dengan nada menyelidik. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Kamu ini baru saja memasuki kota belum lama ini dan sementara ini tinggal dengan keluarga Liang. Ye Yuan tidak menyembunyikannya. Dia percaya bahwa dengan kekuatan miriat Treasure Tower, jika mereka benar-benar ingin memeriksanya, sangat mudah untuk mengetahuinya. Hong Yin sangat terkejut ketika dia mendengar itu. Keluarga Liang adalah salah satu klan keluarga besar Jewel Hill City. Sama sekali tidak mungkin bahkan tidak bisa mengeluarkan sedikit batu esensi surgawi ini. Baca bab selanjutnya di novelringan.com kami. Melihat penampilan pedih Ye Yuan, sepertinya hubungannya dengan keluarga Liang agak aneh. Tapi, Hong Yin juga seorang gadis yang berpengalaman dan tidak membawanya keluar di wajahnya, tetapi tersenyum cerah dan berkata, Begitulah adanya. Akankah Sir terus menukar kedua pil esensi surgawi ini dengan batu esensi surgawi dan obat-obatan roh? Petik 2 Ye Yuan berkata dengan tangan tergenggam, Aku harus merepotkan nona Hong Yin. Dua kelas Divine Essence Pils adalah 56 batu esensi surgawi. Situasi keuangan Ye Yuan menjadi jauh lebih baik tiba-tiba. Dia masih hanya menyewa ruang budidaya sehari, menukar semua sisanya dengan obat-obatan roh dan batu esensi surgawi. Waktu berlalu hari demi hari, pemahaman Ye Yuan terhadap formasi esensi surgawi lebih rendah menjadi lebih dalam dan lebih dalam. Kualitas Divine Essence Pils yang disempurnakan juga menjadi semakin tinggi. Pada hari ketujuh, Ye Yuan akhirnya memperbaiki pil esensi surgawi bermutu tinggi. Dengan ini, Ye Yuan akhirnya dianggap telah melompati gerbang naga. Baginya, ini bukan pil esensi surgawi bermutu tinggi, tetapi 80 batu esensi surgawi. Apa yang paling dibutuhkan Ye Yuan saat ini adalah batu esensi surgawi. Kira-kira biaya 10 buah batu esensi surgawi dan memurnikan pil esensi surgawi bermutu tinggi senilai 80 buah batu esensi surgawi, jenis efek tambahan inilah yang paling ingin dilihat Ye Yuan. Ketika Hong Yin melihat pil esensi surgawi tingkat tinggi ini, dia terkejut sampai dia tidak bisa menutup mulutnya sekali lagi. Meskipun pil esensi surgawi adalah pil surgawi yang paling dasar, kecepatan peningkatan Ye Yuan hanya bisa menggunakan mengerikan untuk menggambarkan. Namun, apa yang membuatnya terkejut masih tentang hal itu? Mengikuti situasi keuangan Ye Yuan menjadi semakin kaya, dia bahkan memiliki lebih banyak kesempatan untuk memperbaiki pil obat. Pemahaman tentang sifat-sifat obat dan formasi esensi surgawi yang lebih rendah juga menjadi semakin dalam. Oleh karena itu, tingkat kesuksesannya semakin tinggi dan semakin tinggi, kualitasnya juga menjadi semakin stabil. Di antara ini, Hong Yin sewenang-wenang membuat keputusan. Tanpa batas menyediakan Ye esensi batu surgawi dan obat-obatan roh, selama Ye Yuan menyerahkan pil obat halus ke menara Myriad Tracer. Ye Yuan setuju tanpa ragu-ragu. Yang paling dibutuhkannya saat ini adalah latihan. Dengan dukungan titan raksasa seperti menara harta karun Myriad, ia akhirnya bisa sekuat tenaga untuk menyempurnakan Divine Essence Pils. Pada hari ke-10, pil esens surgawi yang disempurnakan Ye Yuan sudah stabil di tingkat tinggi. Pada hari ke-18, hari ke-280 di dalam prasasti penindasan dunia. Di dalam formasi arai, cahaya memudar. Delapan batu esensi surgawi menjadi batu tandus. Tapi kilatan cerah melintas di mata Ye Yuan, mengungkapkan ekspresi bersemangat. Haha, akhirnya terbentuk. Melihat pil esens surgawi bermutu tinggi di tangannya, Ye Yuan juga merasa sangat bersemangat. Pil surgawi terlalu sulit untuk disempurnakan. Dalam 250 hari ini, dia memperbaiki pil, mempertimbangkan, memperbaiki pil, berunding, berulang-ulang seperti ini, tidak tahu berapa kali dia mengulanginya. Sepanjang jalan sampai hari ini, menyempurnakan pil esens surgawi tingkat pertama. Heh, hanya kelas superior, apakah ada kebutuhan untuk bahagia sampai seperti ini? Menyempurnakan pil esens surgawi tingkat superior hanyalah awal. Dasles menyerang tanpa ampun. Meskipun kata-katanya dikatakan seperti itu, peningkatan Ye Yuan, Dasles membawanya ke pandangannya setiap hari dan sudah sangat yakin dengan bakat Ye Yuan. Dia merasa bahwa Ye Yuan hanyalah seorang jenius yang lahir untuk memperbaiki pil. Ye Yuan menggunakan sebagian besar tahun dan mencapai ketinggian yang orang lain hanya bisa mencapai menggunakan seratus tahun. Kecepatan peningkatan semacam ini sudah tidak bisa dikatakan cepat untuk menggambarkannya. Tapi Ye Yuan tidak dikalahkan sama sekali dan berkata dengan penuh semangat, senior tidak tahu, bahwa di masa lalu, pengejaran seumur hidup saya adalah untuk menyempurnakan pil surgawi. Sekarang setelah saya memurnikan pil esens surgawi tingkat tinggi, itu juga dapat dianggap sebagai mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam pil surgawi. Junior tentu saja bahagia. Petik 2. Persyaratan Dasles terhadap Ye Yuan bukan kelas superior, tapi kelas dewa. Bab 1304, Ges Alkemis. Nilai pil surgawi tidak identik dengan pil obat tingkat fana. Kelas superior di atas adalah kelas surga, dan di atas kelas surga adalah kelas surgawi. Ambil saja pil esens surgawi misalnya, memurnikan pil esens surgawi tingkat rendah biasa bisa cocok dengan budidaya pahit sebulan. Mencapai tingkat tinggi, itu bisa menyamai setahun budidaya pahit. Sementara tingkat surgawi cukup untuk mencocokkan 10 tahun budidaya pahit. 10 tahun budidaya pahit tidak ada dalam budidaya alam dewa ini. Tetapi tingkat di bawah tingkat surgawi, jika seseorang terus mengambilnya, efek obat akan terus melemah. Tapi tingkat surgawi tidak akan. Ini juga untuk mengatakan bahwa jika Anda bisa menyuling cukup banyak Divine Essence Pills Great, kecepatan kultivasi Anda bisa mencapai 10 kali, 100 kali, bahkan ribuan kali lainnya. Dengan cara ini, pil esens surgawi yang biasa hingga ekstrim menjadi sangat luar biasa. Namun, pil obat tingkat transcendent tingkat mortal tidak layak disebutkan sama sekali di depan Divine Essence Pills tingkat ilahi. Itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan surga great. Dan di berbagai toko besar, mereka tidak akan pernah menjual pil esens surgawi tingkat surgawi. Adapun kelas surgawi, itu hanya nilai di legenda. Oleh karena itu, meskipun Ye Yuan memurnikan pil esens surgawi yang bermutu tinggi, Dasles masih pesimis tentangnya. Pil esens surgawi hanyalah sejenis pil obat dasar. Itu masih jauh dari One Star Heavenly Mark Pill. One Star Heavenly Mark Pill adalah pil surgawi yang bahkan lebih sulit untuk disempurnakan daripada pil esens yang mendalam. Dalam hal ini, itu sangat sejalan dengan mentalitas kultifasi Ye Yuan. Itu adalah bahwa fondasi harus dipadatkan. Menyempurnakan pil esens surgawi menjadi esensi surgawi justru untuk memperkuat fondasi. Tuan Ye, Anda akhirnya keluar dari pengasingan. Terakhir kali Anda memberi Hong Yin beberapa pil Divine Essence bermutu tinggi, itu membuat Hong Yin ketakutan. Saya ingin tahu kali ini, akankah Sir Ye memberi kejutan yang menyenangkan bagi Hong Yin sekali lagi. Petik 2. Ketika Hong Yin melihat bahwa Ye Yuan keluar, dia pergi ke depan untuk menyambutnya dengan senyum lebar, membuat lelucon. Berinteraksi beberapa kali, Ye Yuan juga menjadi lebih akrab dengan Hong Yin, terutama setelah tanpa batas menyediakan obat-obatan roh Ye Yuan dan batu-batu esensi surgawi. Baru-baru ini, beberapa hari ini, Ye Yuan kehabisan sejumlah besar obat-obatan roh dan batu esensi surgawi. Bahkan Hong Yin merasa agak kewalahan juga. Terutama dalam dua hari terakhir, sudah ada beberapa orang yang bergosip. Untungnya, setelah manajer Su tahu tentang masalah ini, bukan saja dia tidak menyalahkannya, dia malah memberitahu pihak gudang. Baru saat itulah ia menekan gosip itu. Namun, jika Ye Yuan benar-benar hanya makan dan tidak muntah, itu akan membuat segalanya sulit baginya. Hong Yin juga bertaruh, dia menatap potensi Ye Yuan. Jika dia bisa menarik jenius alkimia masa depan untuk Menara Harta Karun Miriat, posisinya di Menara Harta Karun Miriat akan naik seperti perahu naik dengan air pasang. Ye Yuan telah membaca orang yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana mungkin dia tidak bisa merasakan tanda gugup di kedalaman mata Hong Yin. Aku ingin tahu apakah ini dianggap kejutan yang menyenangkan atau tidak. Ye Yuan menempatkan pil esens surgawi bermutu tinggi di depan Hong Yin sambil tersenyum. Murid-murid Hong Yin mengerut, matanya penuh keraguan. Tuan Ye, ini, ini, ini terlalu menakjubkan. Hong Yin gelisah sampai dia hampir tidak koheren. Tidak peduli berapapun tingkat pil surgawi, bahan baku yang dibutuhkan semuanya sama. Oleh karena itu, semakin tinggi grade, semakin tinggi nilai tambah pil obat. Demikian pula, bahan bernilai 10 buah batu esensi surgawi tingkat rendah, setelah mencapai tingkat superior, maka itu bernilai 500 batu esensi divine tingkat rendah. Ini adalah kenaikan 50 kali lipat. Bagaimana Hong Yin berharap bahwa Ye Yuan benar-benar memperbaiki pil esens surgawi tingkat tinggi begitu cepat? Ye Yuan tersenyum dan menyerahkan cincin penyimpanan kepada Hong Yin, berkata sambil tersenyum, buah-buah dalam periode waktu ini semua ada di sini. Pil esens surgawi tidak berguna bagi saya, saya tidak mengambil satu pun, itu semua untuk menarah harta karun miriat. Hong Yin menerima cincin penyimpanan dan diperiksa, dan segera terpana. Di dalam cincin penyimpanan, sebenarnya ada cukup selusin di fine essence pills. Selanjutnya, di antara mereka, 60% dan di atas bermutu tinggi, hanya 40% bermutu rendah. Dia menatap Ye Yuan seperti dia melihat hantu, matanya penuh keheranan. Sebelumnya, mundur dari pil obat Ye Yuan, Hong Yin memperkirakan bahwa tingkat keberhasilan penyempurnaan pil Ye Yuan adalah sekitar 30% sampai 40%. Sejujurnya, itu sudah agak tinggi. Tapi sekarang, tingkat keberhasilan Ye Yuan sebenarnya setinggi 70%. Tingkat keberhasilan semacam ini bisa dinilai menakutkan. Bahkan manajer Su mungkin tidak bisa mencapai tingkat kesuksesan yang mengerikan seperti itu. S. Tuan Ye, tunggu sebentar, saya harus melaporkan masalah ini kepada manajer Su. Kejutan menyenangkan yang Anda berikan kepada saya agak terlalu besar. Petik 2. Hong Yin berkata dan menghilang dengan teriakan. Ye Yuan tersenyum dan menemukan tempat untuk duduk. Dengan kepribadian Ye Yuan, dia tidak suka menjadi sangat terkenal. Tetapi jika dia tidak mengungkapkan kekuatan, tidak mungkin baginya untuk menerima penghormatan tinggi dari Myriad Treasure Tower. Apa yang harus dia hadapi saat ini adalah keluarga Liang yang kuat. Selanjutnya, lautan surgawinya rusak. Jika dia tidak menemukan pendukung di belakang panggung, sangat sulit untuk mengalahkan keluarga Liang. Dan menara harta karun Myriad jelas pendukung terbaik. Dia percaya bahwa Ecelon atas Myriad Treasure Tower mustahil untuk duduk diam dan tetap acuh-ta'acuh terhadap bintang baru Alkimia yang sedang naik daun. Ye Yuan jelas tentang hal ini di dalam hatinya, peningkatannya dalam periode waktu ini, bahkan dasles tercengang. Mustahil bagi menara harta karun Myriad untuk tetap acuh-ta'acuh. Satu pil esens surgawi tingkat superior sudah cukup. Anda mengatakan bahwa pemuda bernama Ye Yuan menyempurnakan pil esens divine kelas superior dengan formasi Dao Pil Revinemen. Seorang pria berpakaian mewah juga terkejut ketika dia mendengar laporan Manajer Su. Manajer Su menganggup dan berkata, dengan pengalaman orang tua ini, itu sama sekali tidak akan salah. Dari batu-batu esensi surgawi serta jumlah obat-obatan roh yang dia konsumsi, tidak sulit untuk menentukan, pil esensi surgawi ini semua berasal dari formasi esensi surgawi lebih rendah. Pria berpakaian bagus itu berpikir sejenak dan berkata, jika ini benar-benar terjadi, Myriad Treasure Tower kita berada dalam posisi yang menguntungkan. Menyelidiki latar belakang dengan jelas. Myriad Treasure Tower berkata, diselidiki dengan jelas, dia diselamatkan oleh rindu tertua keluarga Liang di hutan Belantara, asal-usulnya tidak diketahui. Sekarang, keluarga Liang tampaknya bermusuhan dan ingin melukainya. Karena itulah dia bersembunyi di Myriad Treasure Tower kami dan tidak berani keluar. Petik 2 Manajer Su terus mengoceh, dia sebenarnya sudah mengubah Ye Yuan keluar. Pria dengan pakaian bagus itu sedikit terkejut ketika dia berkata, kalau begitu, dia memiliki niat untuk mengungkapkan bakat alkimia kepada kita dan mencari perlindungan kita. Manajer Su berkata sambil tersenyum, melihatnya sekarang, sepertinya begitu. Pria berpakaian bagus itu merenung sebentar dan sepertinya bergumam pada dirinya sendiri, menurut apa yang Anda semua katakan, bocah ini jelas baru saja bersentuhan dengan alkimia tidak lama. Bakat seperti itu benar-benar menakutkan, prospek masa depannya pasti tidak terbatas. Bakat semacam ini, yang pernah dipelajari oleh pasukan Jewel Hill City lainnya, dia pasti akan ditangkap secara terbuka. Kecuali kita membunuhnya sekarang, jika tidak, itu akan membentuk musuh yang kuat untuk diri kita sendiri. Kami tidak punya alasan untuk menolak. Manajer Su, Anda maju atas nama penguasa menara ini dan mempekerjakan Ye Yuan untuk menjadi ahli alkimia tamu Myriad Treasure Tower. Semua pengeluaran yang dibutuhkan penyempurnaan pilnya, hitung semuanya dalam buku Myriad Treasure Tower saya. Juga, dia benar-benar tanpa kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri saat ini, mengirim Luo Jian untuk melindunginya. Petik 2 Manajer Su membungkuk dan berkata, Tower Lord bijak. Manajer Su tahu bahwa Tower Lord yang Rui adalah orang dengan pandangan jauh ke depan, dan pasti bisa melihat potensi Ye Yuan. Yang Rui memarahi sambil tertawa, kamu pang tua, berhentilah menghisap. Oh, benar, Hong Yin melakukannya dengan sangat baik kali ini, mempromosikannya nilai dan memberikannya pil esens surgawi tingkat surgawi. Petik 2 Manajer Su berkata dengan tersenyum, kalau begitu orang tua ini akan berterima kasih kepada Tower Lord atas nama Hong Yin. Bab 1305 banding 1305. Setelah keluar dari Myriad Treasure Tower, Ye Yuan diblokir oleh Zhang Sun dan orang lain. Tuan Ye, Anda membuat kami mencari Anda dengan pahit. Penghilangan ini adalah waktu sebulan. Zhang Sun berkata dengan senyum pahit. Ye Yuan jelas dalam hatinya, tetapi berpura-pura bingung dan berkata, cari aku untuk apa. Saya mendengar bahwa kamar kultifasi Myriad Treasure Tower cukup bagus, jadi saya datang ke sini untuk berkultifasi selama beberapa waktu. Petik 2 Zhang Sun tercengang dan berkata, berkultifasi. Anda, seorang rekan dengan laut surgawi yang rusak, mengolah apa? Omong kosong tidak dilakukan seperti ini, oke. Ye Yuan tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Apakah menanam alkimia tidak dianggap sebagai budidaya? Petik 2 Zhang Sun tertawa datar dan berkata, ha, begini, Nona Sulung menjadi sakit parah dan tidak memiliki selera untuk makanan dan minuman. Nona kedua berkata bahwa Anda yang paling dekat dengannya, jadi kami meminta Anda untuk kembali. Mungkin itu bisa membuat Nona Sulung berubah menjadi sedikit lebih baik. Petik 2 Mereka berdua berjaga-jaga begitu lama dan merasa bahwa Ye Yuan mungkin telah merasakan sedikit sesuatu. Oleh karena itu, itu sebabnya mereka membuat kebohongan untuk menipu Ye Yuan sebelum berbicara. Ada terlalu banyak orang di jalanan, sulit untuk bergerak. Sebenarnya, itu juga tidak dianggap bohong. Karena Liang Wanru benar-benar hampir mati. Benar saja, wajah Ye Yuan jatuh, dan dia berkata, apa yang terjadi? Zhang Sun mengungkapkan ekspresi kesal di wajahnya dan berkata, Zhang ini juga tidak tahu apa yang terjadi. Hanya saja pada periode waktu ini, suasana hatinya menjadi semakin sedih, dan dia semakin tidak makan dan minum. Sekarang, dia sudah tidak bisa turun dari ranjang. Petik 2 Alis Ye Yuan berkerut dan berkata, Pergi, kembali ke keluarga Liang. Petik 2 Ye Yuan berjalan di depan. Zhang Sun dan orang lain saling bertukar pandang, diam-diam gembira. Tetapi Zhang Sun menemukan bahwa seorang pria dengan pakaian usang dan janggut berbulu saat ini sedang memeluk pedang dan mengikuti mereka dengan tidak tergesa-gesa. Hati Zhang Sun tenggelam. Orang ini, dia sebenarnya tidak bisa membayangkannya. Menara harta karun miriat tidak jauh dari keluarga Liang. Ye Yuan mempercepat dan memasuki keluarga Liang yang segera. Zhang Sun menemukan bahwa pria pelukan pedang itu benar-benar ingin masuk juga, dan tidak dapat membantu melangkah maju untuk menghentikan pihak lain. Saudara ini, tempat ini adalah rumah keluarga Liang, tolong berhenti. Pria yang memeluk pedang itu sepertinya tidak mendengar kata-katanya sama sekali, berjalan lurus ke arahnya. Wajah Zhang Sun jatuh dan hendak bergerak dengan orang lain. Tetapi ketika mereka berdua hanya memiliki pemikiran ini, hanya untuk melihat dua hembusan angin kencang tiba dengan melolong. Tatapan kedua orang itu berubah niat, tubuh mereka tiba-tiba berhenti. Dua helai rambut rusak melayang ke bawah. Punggung kedua orang itu langsung kusut karena keringat dingin. Pedang yang begitu cepat. Mereka berdua tidak melihat bagaimana pria kasar ini menyerang sama sekali. Mereka tidak ragu sedikitpun bahwa selama pedang itu sebelumnya agak lebih dalam, kedua kepala mereka pasti sudah pergi. Pada saat mereka linglung, pria yang memeluk pedang sudah mengikuti Ye Yuan. Senior, di mana Wanru? Ye Yuan bertanya dengan suara serius. Di dalam penjara bawah tanah di halaman belakang. Aku akan membimbingmu, kata Dasles. Di bawah bimbingan Dasles, Ye Yuan menemukan pintu masuk ruang bawah tanah segera. Semua yang menonton penjara bawah tanah semuanya manusia. Ye Yuan mengirim mereka terbang dengan pukulan. Di dalam ruang bawah tanah, Ye Yuan menemukan Liang Wanru yang kurus dan kurus. Kedua matanya cekung, bibirnya ungu. Jelas, dia sudah diracuni dalam-dalam. Namun, ketika dia melihat Ye Yuan, mata abu-abu yang mati itu akhirnya bercahaya. Ye Yuan merasa hatinya sakit. Gadis yang baik hati, mengapa dia harus menderita perlakuan tidak adil seperti itu? Dia berjongkok di samping tempat tidur dan berkata dengan lembut, ikut aku, oke. Tempat ini sudah tidak ada nilainya bagi Anda untuk melihat ke belakang lagi. Petik 2. Mata Liang Wanru mengungkapkan ekspresi perjuangan. Akhirnya, dia masih mengangguk. Ye Yuan menghela nafas panjang. Pada titik ini, gadis ini masih memiliki sedikit keterikatan sentimental. Dia mengulurkan tangannya dan membawa Liang Wanru, berjalan lurus keluar. Luo Jian seperti bayangan, mengikuti di belakang Ye Yuan dengan tidak terburu-buru. Hari ini, aku, Ye Yuan, berutang budi padamu. Ye Yuan berkata ketika dia melewati Luo Jian. Luo Jian tidak berbicara dan juga tidak menunjukkan apa-apa. Dia masih mengikuti Ye Yuan begitu saja. Saat keluar, pintu masuk ruang bawah tanah sudah dikelilingi oleh sekelompok besar orang. Dua orang di depan adalah suami dan istri Liang Mingyu. Ye Yuan, kau penjahat yang tidak tahu berterima kasih dan hina. Putri saya menyelamatkan Anda, tetapi Anda benar-benar membalas kebaikan dengan tidak berterima kasih dan melukai penjaga keluarga Liang kami. Liang Mingyu berteriak. Ye Yuan menatapnya, sedikit cahaya dingin melintas di matanya. Dikatakan bahwa bahkan seekor harimau tidak akan memakan anaknya sendiri, Liang Mingyu ini lebih buruk dari binatang buas. Heh, apa yang aku katakan? Gelombang buas waktu itu mungkin dilakukan oleh bocah ini sendiri. Dia mendambakan kecantikan pelacur itu, itu sebabnya dia sengaja menggambar binatang buas untuk memerankan pahlawan yang menyelamatkan keindahan itu. Wang Pianran mengipasi api di satu sisi. Alis Liang Mingyu berkerut. Dia agak sensitif dengan kata, pelacur. Putrinya adalah, pelacur, lalu siapa dia? Tetapi pada saat ini, jelas bukan saatnya untuk meributkan ini. Ye Yuan menemukan bahwa keluarga ini tidak masuk akal. Liang Wanru terlahir di keluarga semacam ini dan benar-benar dapat mempertahankan sifat aslinya benar-benar tidak mudah. Membalas kebaikan dengan tidak tahu berterima kasih. Atau apakah ia memiliki ambisi jahat? Nona Wanru menyelamatkan saya, itulah yang saya berhutang padanya. Tuan muda ini secara alami akan membalasnya. Adapun kalian, apa hubungannya dengan saya? Ye Yuan berkata dengan dingin. Lelucon yang luar biasa. Wanru adalah putri saya, dia menyelamatkan Anda secara alami. Keluarga Liang menyelamatkan Anda. Anda tidak berpikir untuk membayar dan bahkan menculik Wanru. Hari ini, Anda bisa melupakan berjalan keluar dari gerbang keluarga Liang, kata Liang Mingyu dingin. Ye Yuan tersenyum dan membuka mulutnya untuk berkata, membalas. Aku ingin tahu jika aku menyerahkan seni penjinakan binatang buas, apakah kalian semua akan puas? Petik 2 Ketika Liang Mingyu dan Wang Pianran mendengar, binatang menjinakkan seni. Tiga kata, mata mereka semua menyala, emosi mereka menjadi gelisah. Tapi Liang Mingyu agak lihai. Bagaimana dia bisa menampilkan keserakahannya dengan mudah? Huh, wah, jangan beri aku itu. Anda menerobos masuk ke Liang Wanru dan menculik Wanru, ini adalah kejahatan yang tidak termaafkan. Letakkan Wanru sekarang dan pasrah dengan patuh tanpa membuat perlawanan. Mungkin kepala keluarga ini masih bisa menyelamatkan hidupmu. Liang Mingyu berkata dengan rencana berbahaya. Ye Yuan meliriknya dengan senyum yang bukan senyum dan berkata, Kepala keluarga Liang, Anda benar-benar ingin menjalani kehidupan pelacur dan juga mengharapkan sebuah monumen untuk kesucian Anda. Namun, Tuan Muda ini tidak hanya ingin keluar hari ini, saya bahkan ingin membawa Nona Wanru bersamaku. Jika Anda memiliki kemampuan, datang dan cobalah berhenti. Petik 2 Selesai berbicara, Ye Yuan menggendong Liang Wanru dan langsung berjalan keluar. Heh, bocah yang lumpuh sebenarnya berani menyombongkan diri tanpa malu. Apakah Anda berpikir bahwa dengan mengandalkan orang di belakang Anda, Anda dapat keluar dari keluarga Liang kami? Kamu juga terlalu meremehkan kekuatan keluarga Liang. Petik 2 Liang Mingyu tertawa dingin. Seketika, lebih dari selusin tokoh mengelilingi Ye Yuan dan Luo Jian. Melihat dari aura orang-orang ini, mereka sebenarnya adalah pembangkit tenaga groto mendalam tahap awal. Suosh, suosh, suosh. Lebih dari selusin tokoh menyerang Ye Yuan pada saat yang sama, tidak memberi Luo Jian kesempatan sedikitpun untuk menyelamatkan orang. Tetapi tepat pada saat ini, semua orang merasakan buram di depan mata mereka. Lebih dari selusin embusan angin kencang tiba-tiba melolong. Suosh, suosh, suosh. Cahaya darah diliputi. Selusin tokoh secara langsung dikirim terbang keluar oleh selusin ini karena hembusan angin kencang. Murid Liang Mingyu mengerut dan memandang Luo Jian dengan tak percaya ketika dia berteriak kaget, Gail Swat. Kamu, kamu Luo Jian dari Myriad Treasure Tower. Luo Jian jarang menunjukkan wajah di depan umum, tetapi pedang Gailnya sangat terkenal. Saat dia menyerang, Liang Mingyu akhirnya mengenalinya. Pedang yang begitu cepat, siapa lagi yang bisa terlepas dari Luo Jian? Ye Yuan adalah alkemis tamu Myriad Treasure Tower saya. Siapapun yang menyentuhnya, akan menjadi musuh pedang di tanganku. Luo Jian berbicara untuk pertama kalinya. Bab 1306 banding 1306. G. Tamu alkemis. B. Brother Luo, Anda tidak akan salah, kan? Dia, yang cacat, bagaimana cara memurnikan pil. Petik 2. Liang Mingyu merasa bahwa alasan ini sama sekali tidak lucu. Ye Yuan bahkan tidak memiliki jejak esensi surgawi di tubuhnya, apa yang akan dia gunakan untuk memperbaiki pil. Namun, Luo Jian adalah pakar nomor 1 Myriad Treasure Tower, pembangkit tenaga listrik realitas dewa tingkat akhir tahap akhir. Orang ini adalah penggemar pedang. Seni pedangnya telah mencapai tingkat pencapaian tertinggi, kekuatannya mendorong langsung untuk menyelesaikan pembangkit tenaga listrik Grotto Heaven. Orang ini tidak bisa terpancing. Oleh karena itu, meskipun alasan Luo Jian tidak tepat sasaran, Liang Mingyu diam-diam terkejut di dalam hatinya. Tidak peduli apa alasannya, Ye Yuan memiliki hubungan yang sangat mendalam dengan menara harta karun Myriad sekarang, ini tidak diragukan lagi. Luo Jian orang ini bukan yang bisa diperintahkan oleh orang lumpuh seperti Ye Yuan. Siapa yang tahu bahwa setelah Luo Jian mengatakan menyelesaikan kalimat ini, ia menjadi bisu lagi dan tidak membuat suara lagi. Penampilan itu sangat keren hingga ekstrim. Kepala keluarga Liang, itu masih kalimat itu, jika Anda memiliki kemampuan, datang dan cobalah berhenti. Ye Yuan mengejek. Liang Mingyu tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar itu, tapi dia benar-benar menjadi berhati-hati dalam mengambil tindakan. Luo Jian adalah seseorang yang mereka tidak mampu memprovokasi. Wang Pianran berkata dengan cemas di sampingnya, Mingyu, untuk apa kamu takut padanya? Jewel Hill City juga bukan wilayah kekuasaan Kaisar Langit Myriad Racer, dengan keluarga Wang kami mendukung Anda, masih takut padanya, menara Myriad Racer. Sebut paman kedua, saya ingin melihat apakah ini Luo Jian yang benar-benar hebat seperti di legenda. Wang Pianran mengedipkan mata pada Liang Mingyu dengan penuh semangat, menandakan betapa besar nilainya pada Ye Yuan. Pada akhirnya, itu masih keserakahan dan kewalahan alasan. Hanya untuk melihat ekspresinya menjadi dingin, dan dia berkata, pergi dan undang penatua kedua, katakan saja bahwa keluarga Liang telah menemui musuh yang kuat dan meminta diri Manula untuk membantu. Lalu yang lain, serang bersama. Aku tidak percaya dia bisa melindungi keselamatan bocah itu sendirian. Petik 2 Di bawah perintah Liang Mingyu, semua pembangkit tenaga dewa alam semua berkumpul bersama, mengelilingi trio Ye Yuan. Dengan ini, itu adalah perjuangan hidup dan mati. Ye Yuan dan Luo Jian berperilaku seperti tidak ada orang di sekitar mereka, berjalan lurus menuju gerbang. Para penjaga keluarga itu semua takut pada Luo Jian dan hanya mengepung ketiga orang itu, tetapi tidak ada yang berani bergerak. Semua serangan untukku, mereka yang menentang akan menentang keluarga Liang dan keluarga Wang. Petik 2 Ceritan Wang Pianran terdengar, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Seorang seniman bela diri akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bergerak. Tetapi bila di tangannya baru saja terangkat, dan embusan angin kencang menyerang. ARGH Teriakan tragis bergema, lengan seniman bela diri itu langsung terbang bersama dengan senjatanya. Semua orang tidak melihat dengan jelas bagaimana Luo Jian menyerang. Lengan orang itu langsung terputus di pergelangan tangan. Semua orang hanya merasakan hembusan angin dingin. Dengan ini, benar-benar tidak ada orang yang berani mengambil tindakan lagi. Tidak peduli bagaimana Wang Pianran berteriak, mereka juga tidak berani bergerak lagi. Bahkan tidak bisa melihat bagaimana dia bergerak, bagaimana bertarung diam. Ye Yuan dan Luo Jian berjalan santai dan berjalan keluar tanpa tergesa-gesa seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Penampilan itu benar-benar merendahkan. Namun, orang-orang keluarga Liang tidak memiliki temperamen. Liang Mingyu sendiri hanyalah groto mendalam dewa-dewa tahap menengah, bahkan setingkat lebih rendah dari Luo Jian. Bagaimana dia bisa berani bergerak? Dia sadar bahwa Luo Jian orang ini tidak akan pernah peduli tentang kekuatan lawannya. Saat dia bergerak, itu harus mengambil darah. Bahkan jika kekuatanmu lebih besar darinya, dia juga akan bertarung sampai akhir. Entah Anda mati atau dia binasa. Melihat kedua orang itu akan meninggalkan keluarga Liang, Liang Mingyu dan Wang Pian Ran sangat panik. Tepat pada saat ini, semua orang hanya merasakan buram di depan mata mereka. Seorang lelaki tua sudah muncul di gerbang. Paman kedua. Ketika Liang Mingyu melihat pria tua itu, dia langsung sangat gembira. Orang tua ini adalah paman kedua Liang Mingyu, juga orang dengan kekuatan tempur terkuat saat ini di keluarga Liang, pembangkit listrik raksasa dewa tahap akhir, Liang Hui. Mingyu, apa yang terjadi di sini? Mendengar tangisan sedih di halaman, Liang Hui berkata dengan cemberut. Paman kedua, Wanru menyelamatkan bocah itu, tetapi siapa yang tahu bahwa anak itu adalah serigala dengan ambisi liar, untuk benar-benar menginginkan kecantikan Wanru, membobol keluarga Liang untuk menculiknya. Kata Liang Mingyu. Saat Liang Hui mendengar ini, dia tidak bisa menahan amarah yang besar dan memelototi Ye Yuan saat dia berkata, orang cacat benar-benar berani kurang ajar di keluarga Liang saya. Liang Mingyu buru-buru berkata, bocah ini tidak menggunakan trik apa, untuk benar-benar mendapatkan perlindungan menara Myriad Tresor. Mereka benar-benar mengirim Luo Jian keluar untuk melindunginya. Dalam ketidakberdayaan kami, itu sebabnya kami mengganggu kultivasi damai paman kedua. Petik 2. Liang Hui kaget dan tidak bisa melihat ke arah pria kekar di belakang Ye Yuan. Liang Mingyu melanjutkan ketika dia melihat situasi ini. Wajah Liang Hui jatuh, dan dia berkata dengan anggukan, tidak masalah. Kekuatan Luo Jian ini kuat, tetapi orang tua ini masih bisa menahannya untuk sementara waktu. Sisanya akan diserahkan kepada kalian semua. Liang Mingyu sangat senang saat dia mendengarnya dan berkata, yakinlah, paman kedua. Anak itu hanya cacat, saya akan mengambilnya sendiri nanti. Liang Hui menganggup dan berkata kepada Luo Jian, Luo Jian, kau pendekar pedang nomor satu Myriad Tresor Tower, tapi hari ini, kau mendobrak keluarga Liang Ku dan orang-orang yang terluka. Benar-benar menggertak orang terlalu jauh. Orang tua ini akan datang dan berhadapan dengan Anda, lihat apakah Anda, pendekar pedang nomor satu Myriad Tresor Tower ini, memiliki reputasi yang tidak patut atau tidak. Petik 2. Luo Jian masih diam, memberi orang perasaan bahwa hanya ada dia sendirian di seluruh dunia. Wajah Liang Hui jatuh dan sosoknya melonjak. Tangannya sudah memiliki pedang harta tambahan yang entah kapan, menyerbu ke arah Luo Jian. Pembangkit tenaga dewa alam, bahkan hanya wilayah kecil yang terpisah, perbedaan itu juga sangat besar. Groto mendalam-mendalam dibandingkan dengan Groto mendalam tingkat menengah adalah dewa berapa kali lebih kuat. Ingin melompati ranah dan pertempuran sebenarnya adalah sesuatu yang mustahil. Banyak seniman bela diri menghabiskan waktu selama 10 ribu tahun dan hanya mampu menembus wilayah kecil juga. Kekuatan Liang Hui sudah tak terbatas mendekati penyelesaian Groto mendalam. Langkah pembukaan ini benar-benar menghancurkan bumi. Pada saat yang sama ia bergerak, Liang Mingyu juga bergerak. Targetnya adalah Ye Yuan. Meskipun Luo Jian dikenal sebagai pendekar pedang nomor 1 Myriad Treasure Tower, kekuatannya hanya sekitar setara dengan Liang Hui. Ingin melepaskan Liang Hui benar-benar tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, itulah sebabnya dia akan menetapkan pikirannya di timur dan menyerang dengan berani. Tetapi tepat pada saat ini, angin kencang menyapu. Mendering. Suara dering ringan bergema. Kali ini, semua orang akhirnya melihat Luo Jian melepaskan pedangnya. Tidak ada energi pedang mengamuk, tidak ada unduhan esensi surgawi keterlaluan, hanya menusuk pedang dengan jelas. Mendering. Suara benturan logam yang keras bergema keluar. Uci. Pedang panjang Luo Jian menusuk ke dada Liang Hui dengan kejam. Namun, momentum yang tersisa tidak berkurang. Sosok Liang Mingyu baru saja mencapai udara ketika pedang Luo Jian membawa serta Liang Hui, langsung merangkai mereka bersama-sama. Dua suara pedang panjang yang masuk ke dalam daging membuat semua orang bergidik ketakutan. Ini, bagaimana dia bisa sekuat itu? Penatua kedua hanya satu langkah terakhir dari groto mendalam, untuk benar-benar gagal melakukan satu pertukaran di bawah tangan Luo Jian. Apa yang harus dilakukan? Pendekar pedang nomor satu miriat treasure tower sebenarnya sangat kuat. Petik 2. Kali ini, keluarga Liang benar-benar menendang pelat baja. Menara harta karun miriat adalah apa yang dapat kita provokasi sama sekali. Petik 2. Penjaga keluarga Liang sangat terkejut dengan pemandangan ini. Luo Jian ini benar-benar terlalu kuat. Di sampingnya, Ye Yuan apatis pada adegan ini dan membawa Liang Wanru, perlahan-lahan berjalan keluar dari gerbang keluarga Liang. Bab 1307 banding 1307. Penatua Feng, bagaimana? Di dalam ruang kotak menara harta karun miriat, Ye Yuan menjadi cemas dan gelisah bertanya kepada Feng Ping yang saat ini mengambil denyut nadi Liang Wanru. Feng Ping adalah kepala alkemis miriat treasure tower. Di bawah rekomendasi manajer Su, dia setuju untuk mendiagnosis denyut nadi Liang Wanru. Ye Yuan saat ini disebut Dewa Alkimia, tapi dia hanya bisa memperbaiki pil esens surgawi. Mengenai situasi Liang Wanru, tidak ada yang bisa dia lakukan sama sekali. Feng Ping menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, tubuh Nona Wanru adalah manusia biasa, tetapi dia menderita racun dewa yang bertindak lambat. Bagaimana tubuhnya bisa menahannya? Saat ini, racun sudah memasuki jeroan, dan hampir mencapai jantung. Petik 2. Ekspresi Ye Yuan tidak bisa membantu berubah ketika dia mendengar itu. Dia tidak memiliki esensi surgawi saat ini dan tidak dapat membantu Liang Wanru mendiagnosis denyut nadinya. Tapi racun ini memasuki hati, dia, sebagai ahli alkimia yang berpengalaman, secara alami tahu betapa berbahayanya itu. Tidak peduli seberapa lemah racunnya, selama itu masuk ke dalam hati, maka itu bahkan sulit bagi makhluk abadi untuk menyelamatkan. Penatua Feng, mungkinkah tidak ada cara lain? Ye Yuan berkata dengan cemberut. Feng Ping menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk mendetoksifikasi racun ini, itu haruslah pil detoksifikasi tingkat surgawi bintang 1. Di Jewel Hill City ini, masih belum ada yang mampu memperbaiki pil detoksifikasi tingkat surgawi bintang 1. 2. Pil detoksifikasi tingkat surgawi, yang benar-benar keberadaan seperti dewa. Lupakan tentang berada di kota Jewel Hill, bahkan dewa alkimia bintang 2 mungkin tidak bisa memperbaikinya juga. Pil obat tingkat surgawi membutuhkan kekuatan absolut ditambah keberuntungan yang menantang surga sebelum seseorang dapat memurnikannya dengan sukses. Di sampingnya, manajer Su juga menghela nafas dan berkata, saya kenal gadis ini. Meskipun dia tidak dapat berbicara, wataknya sangat murni. Saya tidak menyangka bahwa Liang Mingyu benar-benar melakukan jenis macan ini memakan anaknya sendiri, benar-benar tanpa nurani. Petik 2. Penatua Feng mengungkapkan pandangan menghina dan berkata, Liang Mingyu orang ini terlalu sombong. Saat itu, untuk mendekati keluarga Wang, dia menikahi Wang Pianran sebelum mayat istrinya kedinginan. Itu selalu diwariskan sebagai lelucon di kota Jewel Hill ini. Petik 2. Manajer Su tiba-tiba memiliki pandangan ingin berbicara tetapi menelan kata-kata itu kembali, tetapi itu menarik perhatian Ye Yuan. Manajer Su, apakah kamu punya cara yang bisa menyelamatkan Wanru? Ye Yuan buru-buru bertanya. Feng Ping menatap Manajer Su dan berkata, jangan dipikirkan, itu tidak akan berhasil. Petik 2. Manajer Su berkata, ya, Ye Yuan, jalan ini benar-benar tidak dapat bekerja. Lebih baik tidak mengatakan, kalau-kalau Anda bermasalah dengan itu. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu, dari mana ini berasal. Manajer Su, Nona Wanru adalah dermawan Ye ini, tidak peduli betapa sulitnya masalah ini, Ye ini mau melakukannya juga. Petik 2. Feng Ping tersenyum dan berkata, hal ini, Anda mungkin benar-benar tidak bisa melakukannya. Petik 2. Ye Yuan memiliki tatapan bingung. Manajer Su menghela nafas dan berkata, racun yang ditimbulkan Nona Wanru disebut Poison Feather Towsan Knight. Ini adalah rahasia tidak menular keluarga Wang. Racun jenis ini, asalkan tidak masuk ke hati, Wang Lingbo keluarga Wang bisa mengobatinya. Petik 2. Wang Pianran itu justru saudara kandung Wang Lingbo. Alis Ye Yuan terjalin menjadi satu. Arti Feng Ping dan Manajer Su sudah sangat jelas. Ini adalah racun keluarga Wang, hanya keluarga Wang yang bisa menyembuhkannya. Dan keluarga Wang adalah tepatnya keluarga gadis Wang Pianran. Apakah Ye Yuan pergi dan memohon keluarga Wang? Ye Yuan pergi ke keluarga Liang kali ini untuk menculik orang-orang dan bahkan Luo Jian secara serius melukai Penatua kedua dan Liang Mingyu, dendam sudah diatur di atas batu. Dengan Wang Pianran kekejaman wanita itu, bagaimana mungkin dia bisa membiarkan saudaranya sendiri menyelamatkan Liang Wanru? Ye Yuan menarik nafas dalam-dalam dan bertanya kepada Feng Ping, Penatua Feng, berapa lama Nona Wanru masih bisa bertahan? Feng Ping memikirkannya dan berkata, itu sulit dikatakan. Mungkin yang terbaru juga besok. Petik 2. Wajah Ye Yuan jatuh, dan dia bertanya lagi, Penatua Feng, Ye Yuan ingin meminta pil detoksifikasi tingkat surgawi bintang 1 darimu, apakah itu diizinkan? Tentu saja, kamu ini juga tidak menginginkannya. Kamu dapat menggunakan 100 pil esens surgawi kelas surga untuk mengimbangi. Petik 2. Feng Ping melirik Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, Menurut apa yang aku tahu, kamu sepertinya hanya tahu cara memperbaiki pil esens surgawi saat ini, kan? Apakah Anda berencana untuk memperbaiki sendiri pil detoksifikasi tingkat surgawi? Menyerah? Sama sekali tidak mungkin. Ye Yuan mengangguk dan berkata, Aku akan pergi ke keluarga Wang, jika mereka setuju untuk menyerahkan penawarnya, itu tentu saja akhir yang bahagia. Jika mereka tidak setuju, maka hanya ini yang kau ambil sendiri. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan membuat semua orang sangat heran. Mereka sudah mengetahui bahwa dia adalah orang yang sangat bangga dari insiden Ye Yuan ini dengan paksa membobol keluarga Liang. Soal menurunkan kepalanya kepada orang-orang, seharusnya dia benar-benar tidak akan melakukannya. Selain itu, semua orang memiliki skor di hati mereka bahwa bahkan jika Ye Yuan berkenan pada dirinya sendiri, kemungkinan keluarga Wang menyetujui hampir nol. Demi Liang Wanru gadis ini, Ye Yuan sebenarnya bersedia menderita penghinaan seperti itu. Ye Yuan, apakah kamu berpikir jernih? Manager Su tampak tersentuh saat dia berkata. Tetapi Ye Yuan tersenyum lebar dan berkata, Nona Wanru menderita kesusahan besar karena saya. Dia memiliki rahmat yang menyelamatkan hidup bagiku, mengapa aku, Ye Yuan, tidak membuang wajah ini. Biarpun hanya ada secerca harapan, kamu harus mencobanya juga. Petik 2. Semua orang tampak tergerak. Mereka tidak berharap bahwa Ye Yuan sebenarnya orang yang loyal dan sentimental. Penatua Feng dan Penatua Su adalah orang-orang yang sangat lihai. Mereka telah lama melihat melalui tatapan Ye Yuan ketika melihat Liang Wanru tanpa sedikitpun, menunjukkan bahwa itu dia tidak punya ide lancang terhadap Liang Wanru. Kemudian Ye Yuan melakukan ini hanya untuk membalas kebaikan. Pada saat ini, Ye Yuan merasakan sudut lengan bajunya lebih. Ternyata Liang Wanru yang menariknya. Menurunkan kepalanya untuk melihatnya, dia melihat bahwa dua aliran air mata yang jelas mengalir di mata Liang Wanru. Meskipun dia sangat lemah saat ini, pikirannya masih jernih. Ye Yuan sebenarnya rela menderita penghinaan seperti itu untuknya, dia sangat kesal di hatinya. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Nona Wanru, Anda tidak harus menjadi seperti ini. Ye ini memiliki skor di hati saya. Anda yakinlah, Ye ini pasti akan menyelamatkan Anda. Petik 2 Liang Wanru sedikit mengangguk, tetapi emosinya agak gelisah. Saudaraku, kamu harus berdiri untukku kali ini. Anda tidak tahu betapa sombong bocah yang bermargai Ye pada waktu itu. Dia sama sekali tidak menempatkan keluarga uang kita. Petik 2 Di kediaman keluarga Wang, Wang Pianran seperti senapan mesin, mengotori Ye Yuan di depan Wang Lingbo. Wang Lingbo berdiri dengan tangan di belakang, diam-diam mendengarkan keluhan kakaknya, tetapi tidak mengungkapkan apapun. Dia tahu temperamen adik perempuan ini, sudah cukup bagus untuk memiliki 10% dari semua yang dikatakannya dapat dipercaya. Selanjutnya, bagaimana mungkin masalah keluarga Liang membutuhkan Wang Pianran untuk menabur perselisihan. Dia tahu dulu. Pianran, jujur saja, rahasia apa yang ada di tubuh bocah Ye Yuan itu. Wang Lingbo berkata dengan tatapan panas. Wang Pianran tertegun ketika dia mendengar itu, pandangannya mulai mengelak. Saudaraku, kamu, apa maksudmu? Wang Lingbo berkata sambil tersenyum, Pianran, seorang wanita yang sudah menikah harus berdiri di samping suaminya, ini benar. Tapi jangan lupa, siapa yang memberi Anda posisi Anda di keluarga Liang. Keluarga Liang dapat ditarik, tetapi, juga harus dipukul. Apakah Anda berpikir bahwa Liang Mingyu mematuhi Anda dalam segala hal adalah benar-benar karena Anda memiliki kuasa atas masalah besar? Wang Pianran tiba-tiba terkejut. Baru kemudian dia menyadari bahwa Penatua Broter pasti melakukan banyak cara di belakangnya beberapa tahun ini. Liang Mingyu ragu-ragu untuk mengambil tindakan karena takut akan kerusakan, dan itulah sebabnya dia akan menyenangkannya dalam segala hal. Saudaraku, aku, aku. Satu kalimat Wang Lingbo membuat Wang Pianran benar-benar bingung. Dalam hal skema, dia terlalu kurang. Semakin stabil posisi keluarga Wang di Jewel Hill City, semakin menyenangkan hari-hari kecilmu. Bukankah begitu? Wang Lingbo masih berkata sambil tersenyum. Wang Pianran menganggukkan kepalanya dengan kayu. Jadi, rahasia apa yang ada di tubuh bocah itu? Bab 1308, Penghinaan Keluarga Wang Hei, nak, kepala keluarga tidak bebas hari ini. Anda kembali dulu. Jika Anda ingin bertemu dengannya, tunggu di sini besok pagi. Seorang pria parubaya seperti pramugari saat ini meneriaki Ye Yuan dengan kasar. Tiga hari telah berlalu sejak Ye Yuan memasuki keluarga Liang untuk menyelamatkan seseorang. Selama tiga hari ini, Ye Yuan menunggu di rumah gerbang keluarga Wang setiap hari di pagi hari. Sampai matahari terbenam, apa yang dia dapatkan adalah kalimat yang sama. Ye Yuan tahu bahwa ini adalah Wang Lingbo yang sengaja membuatnya kering. Tapi Ye Yuan tidak mengungkapkan sedikitpun ketidakbahagiaan. Dia hanya menggenggam tangannya sedikit pada penjaga pintu itu dan mengucapkan selamat tinggal. Melihat pandangan Ye Ye yang sudah pergi, penjaga pintu itu juga merasa agak terkejut. Anak ini sangat ulet. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa menerimanya sejak lama. Penjaga pintu itu bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa hari ini, mereka mengubah cara untuk mempersulit Ye Yuan. Berbagai macam tiba-tiba berubah menjadi permusuhan, bahkan menuangkan teh ke wajah Ye Yuan. Tapi Ye Yuan tidak memiliki keluhan. Setelah tersenyum sedikit, dia berdiri di satu sisi dan menunggu lagi. Hanya hari ini, keturunan keluarga Wang datang ke rumah gerbang dan memberi Ye Yuan pemukulan dengan menghalangi jalan sebagai alasannya. Ye Yuan masih tidak melawan ketika dipukuli dan tidak berbicara kembali ketika dimarahi. Jujur berbicara, bahkan penjaga pintu sendiri juga tidak bisa melihat lagi. Jika itu orang lain, mereka akan lama marah. Tapi Ye Yuan dengan kuat menahannya. Batas waktu yang Ye Yuan tetapkan untuk dirinya sendiri adalah lima hari. Setelah lima hari, jika Wang Lingbo masih tidak mau bertemu, dia akan mengkultivasi dirinya sendiri, dan memperbaiki pil detoksifikasi tingkat surgawi. Ye Yuan telah mencari pil detoksifikasi surgawi dari Fengping. Setelah Liang Wanru mengkonsumsinya, sementara itu menekan penyebaran racun Poison Feather Tousan Knight. Untungnya, pil detoksifikasi tingkat surga cukup efektif dan mampu menunda racun Poison Feather Tousan Knight selama 40 hari sebelum menyala lagi. Dengan cara ini, Ye Yuan akan memiliki waktu penyangga 40 hari. Kesulitan pemurnian pil detoksifikasi jauh lebih besar daripada pil esens surgawi. Tapi bagi Ye Yuan, ini adalah hal yang kebetulan. Menurut cara Dasles mengatakan, langkah selanjutnya adalah berlatih memperbaiki pil detoksifikasi. Kebetulan meletakkan dasar untuk pil Heavenly Mark Bintang 1. Namun, Ye Yuan harus terlebih dahulu mengolah pil esens surgawi ke tingkat surgawi. Tugas ini sangat sulit. Ye Yuan sendiri juga tidak tahu apakah itu bisa diselesaikan atau tidak, dan dia juga tidak tahan menyaksikan Liang Wanru menderita. Karena itu, karena menyadari bahwa keluarga Wang sengaja menghinanya, dia juga dengan toleran menerimanya. Nasib berubah, akan tiba suatu hari di mana keluarga Wang harus membayar harga untuk tindakan mereka. Luo Jian mengikuti di belakang Ye Yuan dengan tidak tergesa-gesa, kilasan melintas di matanya. Penampilan seperti ini jarang terjadi padanya. Haha, saudaraku, ini sangat membebaskan. Anda benar-benar tidak tahu betapa sombong bocah ini di keluarga Liang hari itu. Saya tidak berharap bahwa dia bahkan tidak berani mengeluarkan kentut sampai sekarang. Sepertinya gadis kecil itu masih memiliki beberapa cara, untuk benar-benar memikat anak laki-laki ini sampai dia kehilangan kepalanya, rela menderita penghinaan seperti itu untuknya. Petik 2. Mengenal, buah, beberapa hari ini, Wang Pianran tertawa sangat gembira. Wang Lingbo tersenyum tipis dan berkata, bocah ini sombong dan sombong, tetapi bisa menderita penghinaan seperti itu. Tekad ini tidak mudah untuk dihadapi. Orang seperti ini, jika tidak bisa berteman, maka ada. Hanya membuatnya mati. Tapi Wang Pianran acu tak acu ketika dia berkata, Saudaraku, kamu terlalu khawatir. Hanya orang cacat. Jika tidak mengandalkan miriat Treasure Tower, dia akan mati namun aku ingin membuatnya mati. Wang Lingbo melirik adiknya yang bodoh ini, menggelengkan kepalanya, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memanggil penjaga pintu dan memerintahkan, besok pagi, ketika bocah itu datang, langsung membawanya ke aula besar. Keesokan harinya, ketika Ye Yuan muncul di aula besar keluarga Wang, Wang Lingbo, Wang Pianran, Liang Wanrong, sudah menunggu dalam urutan yang diatur, dengan cara hikmat dari sidang bersama Trihal. Ye Yuan juga tidak keberatan. Dia hanya menggenggam tangannya di Wang Lingbo dan berkata, Ye Yuan telah melihat kepala keluarga Lingbo. Wang Lingbo menyipitkan matanya seolah-olah dia tidak melihat Ye Yuan sama sekali. Sikapnya sangat angkuh. Kamu adalah alkemis tamu yang baru dipromosikan Myriad Treasure Tower. Iya. Terlihat sangat biasa. Anda mencari saya untuk penangkal racun Poison Fader Tau Sun Knight. Ye Yuan menganggup dan berkata, itu benar. Bagaimanapun juga, Nona Wanru adalah keponakan kepala keluarga Lingbo. Semoga kau bisa mengangkat tanganmu dengan belas kasihan dan melepaskannya. Petik 2. Huhu, keponakan. Ye Yuan, Anda mengatakan kebohongan berwajah botak di sini. Adikku hanya punya satu keponakan, yaitu Rong Er. Pelacur itu, jika dia mati, dia mati. Untuk berani disebutkan dalam nafas yang sama dengan Rong Er keluargaku. Wang Pian Ran terkikik. Wajah itu dipenuhi lemak yang tampak sangat mengerikan. Wang Lingbo berkata dengan tenang, apa yang dikatakan Pian Ran benar, bahwa gadis itu tidak memiliki hubungan darah sama sekali denganku, atas dasar apa aku harus menyelamatkannya. Atau apakah Anda bisa mengeluarkan sesuatu yang bisa menggerakkan kepala keluarga ini? Saat berbicara, kilatan melintas di mata Wang Lingbo. Seni penjinakan binatang buas yang bisa memerintahkan binatang buas tiar satu tahap akhir, bahkan Wang Lingbo juga harus tergoda. Ye Yuan memandang Wang Lingbo dan berkata dengan dingin, aku tahu bahwa kalian semua menginginkan seni penjinakan binatang buas, tapi aku tidak punya seni penjinakan binatang buas sama sekali. Wang Pian Ran segera memaki, apakah Anda membawa kami menjadi anak berusia tiga tahun? Anda, seorang yang cacat, tetapi dapat mengendalikan binatang tingkat satu tiar satu tahap akhir. Tanpa seni penjinakan binatang buas, bagaimana mungkin Anda bisa melakukannya? Ye Yuan tidak berbicara omong kosong. Gelombang tekanan naga Samar dirilis. Merasakan gelombang-gelombang naga ini, murid-murid Wang Lingbo mengerut. Meskipun tekanan ini tidak kuat, itu memang tekanan ras naga yang otentik. Dia akhirnya tahu bahwa Ye Yuan tidak berbohong, matanya mengungkapkan ekspresi kekecewaan yang tebal. Wajahnya berubah dingin, dan dia berkata, karena kamu tidak memiliki seni penjinakan binatang buas, lalu apa hakmu untuk membuatku menyelamatkan orang yang tidak berhubungan? Selain itu, keberadaan gadis itu adalah ancaman bagi Rong R dalam dirinya sendiri. Ye Yuan berkata dengan dingin, kamu ini tidak ada yang berharga. Tapi, selama kepala keluarga bersedia menyelamatkan Miss Rong R, Ye ini bersedia untuk memperbaiki pil untuk keluarga Wang selama 10 tahun, dan tidak mengambil satu sen pun. Wang Lingbo tersenyum dengan jijik dan berkata, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya akan percaya bahwa Anda adalah seorang alkemis tamu? Seorang alkemis akan pergi dan mencari bantuan dari Feng Ping. Hanya melumpuhkan, pil obat apa yang bisa Anda perbaiki. Namun, aku bisa memberimu kesempatan. Jika Anda mencapainya, itu bukan karena saya tidak bisa menyelamatkan gadis itu. Petik 2 Alis Ye Yuan berkerut, dan dia berkata, kepala keluarga, tolong katakan. Wang Lingbo tersenyum dingin dan berkata, tindakanmu, Rong R sangat kesal. Dia sudah menangis tentang itu kepada saya beberapa kali. Selama kamu bisa membuatnya bahagia, bukan tidak mungkin kepala keluarga ini menyelamatkannya. Petik 2 Liang Wan Rong berjalan dari aula saat ini, berputar-putar di sekitar Ye Yuan dua kali, dan berkata dengan puas, nak, tidak berpikir bahwa kamu akan mendarat di tangan wanita muda ini suatu hari. Bukankah kamu sangat sombong? Apakah Anda tidak memandang rendah wanita muda ini? Jika Anda memiliki kemampuan, katakan sekali lagi. Ye Yuan menarik nafas dalam-dalam dan membungkuk dalam-dalam kepada Liang Wan Rong dan berkata, kamu yang kasar ini, berharap Nona Wan Rong tidak tersinggung. Liang Wan Rong berkata dengan gembira, ingin aku tidak tersinggung, juga bisa. Saya hanya punya satu permintaan, berlutut, dan panggil cucu Tante Wanita Muda ini tiga kali. Mungkin jika aku senang, aku akan membiarkan Paman memberimu penawarnya. Petik dua. Di belakang Ye Yuan, Luo Jian tanpa sadar menggenggam pedangnya, benar-benar agak tidak bisa melihatnya lagi. Tapi tiba-tiba, tatapan Liang Wan Rong menjadi kabur. Kulitnya menjadi memerah, dan dia menerkam ke arah Wang Lingbo. Bab 1309 banding 1309. Paman, sebenarnya, Rong R sudah sangat menyukaimu. Liang Wan Rong berlari kencang. Sambil berlari, dia bahkan menanggalkan pakaiannya dan menuju ke Wang Lingbo yang duduk di atas. Dia telah jatuh cinta pada langkah Ye Yuan terakhir kali, dan sekarang hal yang sama terjadi. Dia terlalu gembira dengan situasi yang dia lupakan. Dia sudah lama melemparkan masalah jatuh untuk langkah ini saat itu melampaui sembilan awan. Karena tidak sadar, Ye Yuan secara langsung membuatnya menyerah. Ketika Wang Pian Ran melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk melompat ketakutan. Kenapa putrinya tiba-tiba menjadi seperti ini? Alis Wang Lingbo berkerut, melambaikan tangannya, itu adalah tamparan. Menamparkan. Suara tamparan yang jelas bergema di seluruh aula besar, jelas dan terdengar. Liang Wan Rong langsung ditampar sampai dia berputar di udara. Ketika dia mendarat di tanah, dia sudah kedinginan. Rong R, Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Petik 2. Wang Pian Ran berteriak di bagian atas suaranya, dan dia buru-buru pergi untuk membantu putrinya. Tapi Wang Lingbo mengabaikan saudara perempuannya. Dia menggunakan tatapan pembunuh untuk melihat Ye Yuan. Seni mata, heh, aku benar-benar meremehkanmu. Tapi, kamu layak mati. Wajah Wang Lingbo dingin. Jelas, dia memiliki niat membunuh yang T pada Ye Yuan. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika kita tidak bisa melihat mata ke mata, maka jangan bicara lagi. Tapi jangan anggap kamu ini idiot. Luo Jian, ayo pergi. Petik 2. Ye Yuan berbalik dan pergi tanpa ragu sedikitpun. Kedipan terkejut melintas di pandangan Luo Jian. Penampilannya ketika melihat Ye Yuan akhirnya mengalami sedikit perubahan. Alis Wang Lingbo berkerut dan dia berkata dengan dingin, jika kamu berani keluar dari pintu depan ini, gadis itu pasti sudah mati. Ye Yuan berbalik dan menatap Wang Lingbo saat dia berkata dengan senyum tipis, yakinlah, bahkan jika kamu mati, Wan Ru tidak akan mati. Tidak hanya dia tidak akan mati, tetapi dia bahkan akan membuka mulutnya dan berbicara lagi, melangkah ke alam dewa. Dia akan membiarkan anda semua, orang-orang yang menggertaknya, memiliki tampilan yang bagus. Selesai berbicara, Ye Yuan berbalik dan pergi, dan tidak melihat ke belakang lagi. Wang Lingbo tertawa liar dan berkata, hahaha, anak bodoh, poison feather to sun night, keluarga Wang saya, bahkan Feng Ping si tua tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan hanya orang-orang seperti anda, seorang anak nakal yang masih basah di belakang telinga. Bermimpilah. Adapun apa yang dikatakan Ye Yuan, membuat Wan Ru membuka mulutnya dan berbicara, dan melangkah ke alam dewa, Wang Lingbo bahkan langsung memilih untuk mengabaikannya. Ini, tidak mungkin. Alasan mengapa Ye Yuan memilih untuk mengambil tindakan terhadap Liang Wan Rong adalah karena dia melihat melalui keluarga ini, dan mereka tidak memiliki itikat baik sama sekali. Dia telah memeriksa kata-kata dan ekspresi selama ini. Ketika Wang Lingbo mengetahui bahwa dia tidak memiliki seni penjinakan binatang buas, dia benar-benar kehilangan minat padanya. Apa yang menggantikannya adalah pandangan jijik dan olok-olok. Kata-kata orang semacam ini, Ye Yuan tidak akan percaya sama sekali. Bahkan jika dia benar-benar berlutut untuk Liang Wan Ru, itu juga tidak mungkin bagi Wang Lingbo untuk memberinya penawar racun poison feather to sun night. Alasan mengapa dia mengatakan itu sepenuhnya untuk mempermalukannya. Jika dia benar-benar berlutut dan memohon, bukan saja pihak lain tidak memberinya obat penawar, mereka bahkan akan berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Oleh karena itu, ia dengan tegas memilih untuk mengambil tindakan terhadap Liang Wan Rong. Dia ingin mempermalukannya, lalu membiarkannya mempermalukan dirinya sendiri. Ye Yuan berjalan langsung keluar dari keluarga Wang dan tidak pernah melihat ke belakang. Melihat pandangan mundur Ye Yuan, ekspresi Wang Lingbo sangat suram. Ye Yuan ini, apa pendapatmu tentang dia? Tatapan yang ruih sangat dalam saat dia bertanya pada Luo Jian. Dia menyuruh Luo Jian mengikuti Ye Yuan. Itu untuk melindungi Ye Yuan dan juga secara alami untuk memantau dan mengamati Ye Yuan. Bagaimanapun, asal usul Ye Yuan tidak diketahui. Moralitas yang tinggi menjangkau ke awan, bijak dan berpandangan jauh, tak terduga. Luo Jian dinilai. Tatapan yang ruih berkedip, memperlihatkan ekspresi terkejut dan dia berkata dengan terkejut. Oh. Seseorang yang bisa membuat Anda mengevaluasi seperti itu tidaklah mudah. Bocah ini benar-benar mengesankan. Petik 2. Yang Yui tahu bahwa pengalaman Luo Jian sangat luas. Orang biasa tidak bisa memasuki pemandangan misteriusnya sama sekali. Tidak pernah ada orang yang bisa membuat dia menilai begitu tinggi sebelumnya. Moralitas yang tinggi menjangkau ke awan, dia bisa mengerti. Bijaksana dan berpandangan jauh juga nyaris tidak bisa dilewati. Tapi orang cacat dengan lautan surgawi yang rusak, tidak peduli seberapa hebatnya, itu juga terbatas. Luo Jian sebenarnya menggunakan, tak terduga, untuk menggambarkannya. Itu benar-benar membuat Yang Rui sangat terkejut. Mungkin, dia adalah naga yang berkeliaran di beting. Kilatan melintas di mata Luo Jian. Wajah Yang Rui memperlihatkan ekspresi yang merenung, dan dia berkata, kalau begitu, maksudmu apakah kita mengikat anak ini benar? Luo Jian terdiam sejenak dan kemudian berkata, mungkin akan ada keuntungan yang tidak terduga. Petik 2. Yang Rui mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, apakah Anda pikir Anda bisa memperbaiki pil detoksifikasi tingkat surgawi? Luo Jian menggelengkan kepalanya. Jelas, dia juga tidak berpikir bahwa Ye Yuan bisa membuat keajaiban. Lagi pula, hanya ada lebih dari 30 hari. Dan Ye Yuan tampaknya hanya tahu cara memperbaiki pil esens surgawi saat ini. Ingin memperbaiki pil detoksifikasi tingkat surgawi, ini adalah sesuatu yang mustahil. Kembali ke Menara Harta Karun Miriat, Ye Yuan mengajukan cukup banyak ramuan obat dan batu esensi surgawi dari mana jersu. Dia kemudian secara langsung memilih untuk memasuki pengasingan tertutup. Dari 40 hari, 4 hari sudah dihabiskan. Dia masih memiliki 36 hari, yang juga merupakan waktu 1 tahun. Dalam 1 tahun ini, tidak hanya dia harus mengolah pil esens surgawi ke tingkat surgawi, dia bahkan harus mengolah pil detoksifikasi bintang 1 ke tingkat surgawi. Tugas ini bahkan lebih menakutkan daripada dia yang memupuk pil esens surgawi. Mulai pengasingan tertutup, Ye Yuan mulai memperbaiki siang dan malam. Meskipun pemahaman Ye Yuan tentang formasi esensi surgawi yang lebih rendah menjadi semakin mendalam, ingin memperbaiki pil esens surgawi tingkat dewa, itu masih terlalu kurang. Dia masih jauh dari kelas surga sekarang. Formasi esens surgawi yang lebih rendah adalah dasar dari semua formasi pemurnian pil peringkat 1. Tidak melatihnya untuk mencapai kesempurnaan, tidak mungkin bagi formasi arah lain untuk memiliki prestasi apapun, kata Dasles. Senior, yakinlah, saya memiliki skor di hati saya dan tidak akan terburu-buru untuk hasil cepat, kata Ye Yuan. N, meskipun bakatmu luar biasa, ingin menumbuhkan pil esensi surgawi dan pil detoksifikasi ke alam kelas dewa dalam setahun masih terlalu kuat. Karena itu, Anda harus siap secara mental. Petik 2. Tidak perlu dipersiapkan secara mental. Saya pasti akan berhasil, Ye Yuan berkata dengan tatapan tajam. Dasles menatap Ye Yuan dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia menemukan bahwa Ye Yuan termasuk dalam jenis yang menjadi lebih kuat ketika menghadapi sesuatu kepribadian yang lebih kuat. Semakin besar kesulitan yang dihadapi, semakin kuat niat bertarungnya. Meskipun penyempurnaan pil tidak dibandingkan dengan berkelahi, kesulitan yang ditempatkan di depan Ye Yuan bahkan lebih besar daripada berkelahi. Tenang setiap kali menghadapi masalah besar. Ini adalah perasaan yang Ye Yuan berikan pada Dasles. Sebelum gagal, dia sama sekali tidak akan melihat suasana hati seperti itu putus asa dari Ye Yuan. Sepertinya Ye Yuan tidak akan pernah mempertimbangkan masalah apa yang terjadi setelah kegagalan. Dasles juga tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kualitas semacam ini sangat langka. Mungkin Ye Yuan datang seperti ini, mengandalkan kualitas yang tepat ini. Orang harus mengakui bahwa memasuki rilem tanpa pamri pada saat itu, bantuan untuk Ye Yuan terlalu serius. Menurut pemahaman normal, itu benar-benar mustahil bagi Ye Yuan untuk memahami sifat obat dari beberapa jenis obat-obatan roh sedemikian rupa dalam waktu yang singkat. Melalui penyempurnaan sebelumnya, pemahaman Ye Yuan tentang sifat obat-obat roh sudah mencapai 80 persen. Menambahkan pada pemahaman Ye Yuan terhadap formasi esens surgawi yang lebih rendah menjadi lebih dalam dan lebih dalam, pencapaiannya dalam pil esens surgawi yang maju dengan pesat. Setengah bulan kemudian, Ye Yuan sudah bisa dengan mantap memperbaiki divine esens pills tingkat tinggi. Satu setengah bulan kemudian, Ye Yuan akhirnya memperbaiki pil esens surgawi tingkat surgawi untuk pertama kalinya. Tiga bulan kemudian, Ye Yuan sudah mampu memperbaiki pil esens surgawi tingkat surgawi dengan mantap. Akhirnya, Ye Yuan tiba di ambang penyempurnaan pil esens divine kelas surgawi. Bab 1310, menggambar paralels dari inferens. Kelas surga. Kelas surga. Masih kelas surgawi. Setengah tahun sudah berlalu sejak Ye Yuan memasuki pengasingan tertutup. Tapi tidak peduli bagaimana Ye Yuan disempurnakan, dia juga tidak dapat menembus ke tingkat surgawi. Tingkat surga hingga tingkat surgawi seperti jurang yang tidak dapat diatasi. Tidak peduli seberapa keras Ye Yuan bekerja, dia juga tidak bisa melewatinya. Tiga bulan lalu, Ye Yuan sudah bisa dengan mantap memperbaiki pil obat tingkat surgawi. Tapi tiga bulan berlalu, Ye Yuan tidak membuat kemajuan sama sekali. Senior, saya sudah sepenuhnya memahami sifat obat-obat roh. Formasi esensi surgawi yang lebih rendah juga sudah dipahami secara menyeluruh. Kenapa aku tidak bisa memperbaiki pil esens surgawi tingkat dewa? Ye Yuan bertanya-tanya. Dasles berkata, tingkat surgawi tidak ada di peringkat pertama. Memurnikan pil obat tingkat surgawi, selama seseorang bekerja keras, itu bisa dicapai. Tapi tingkat surgawi, itu akan tergantung pada kemampuan pemahaman seseorang dan peluang keberuntungan. Untuk jenis obat yang sama, tingkat dewa adalah jenis lain. Hanya dengan penempaan berulang-ulang seseorang dapat memiliki kemungkinan untuk memahami dao. Tapi ini bagimu adalah yang paling sulit. Waktu tiga bulan, itu terlalu singkat. Orang bisa mengatakan bahwa kelas surgawi adalah kelas yang memuji bakat penyempurnaan pil alkemis. Bakat yang tidak mencukupi, tidak peduli seberapa keras Anda bekerja, itu juga tidak mungkin untuk memperbaiki pil obat tingkat dewa. Tetapi bahkan jika para alkemis biasa sangat berbakat, itu juga tidak mungkin untuk memperbaiki pil surgawi tingkat surgawi dalam waktu tiga bulan. Lupakan sekitar tiga bulan, bahkan tiga tahun, tiga puluh tahun, itu juga tidak mungkin. Sedikit pemahaman melintas di benak Yeyuan, dan dia berkata, dalam hal ini, pil surgawi tingkat surgawi sudah menjadi milik domain, dao. Sama seperti ketika saya memperbaiki pil penolakan dao, itu membangkitkan resonansi surgawi dao, sama. Petik dua. Dasles membelai janggutnya dan tersenyum, memuji, itu benar. Jalan pil obat, hal-hal yang disempurnakan adalah benda korporeal, menekankan keterampilan tetapi melemahkan dao. Oleh karena itu, ingin menyentuh heavenly dao yang singkat dan sesaat akan menjadi lebih sulit. Petik dua. Yeyuan menganggup dan berkata, aku mengerti. Selesai berbicara, Yeyuan duduk bersila dan tidak lagi minum pil. Dalam benaknya, dia mulai mengingat kembali kontaknya dengan pil surgawi sedikit demi sedikit. Dari Dasles menceritakan sifat obat-roh obat untuk memahami formasi esens surgawi lebih rendah, kemudian untuk membentuk pil, dan kemudian ke pil esens surgawi tingkat surga. Setiap detail di sepanjang jalan, Yeyuan kembali mengalaminya lagi. Setelah setiap kali Yeyuan memurnikan pil, dia akan meringkasnya dengan cermat. Oleh karena itu, terhadap setiap proses, dia akan mengingatnya dengan jelas. Yeyuan saat ini tampaknya telah kembali ke pemula yang bodoh dan membosankan, mengalami kembali proses penyempurnaan pil esens surgawi lagi. Perlahan-lahan, Yeyuan memasuki kondisi yang menakjubkan. Pada saat ini, sifat obat-lima obat roh itu tampaknya hancur menjadi fragment yang tak terhitung jumlahnya oleh Yeyuan. Yeyuan terletak di lautan fragment yang luas ini, menjalani pengalaman baru. Setelah itu, Yeyuan melakukan reorganisasi fragment ini. Yeyuan sudah akrab dengan sifat obat lima roh obat sampai dia tidak bisa lagi akrab. Pada saat ini, fragment-fragment itu terus-menerus membangun model-model baru dalam benaknya. Membangun, menjungkir balikan, membangun kembali, menjungkir balikan lagi. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap, waktu sebulan berlalu lagi. Yeyuan perlahan membuka matanya, secercah pemahaman melintas di matanya. Tatapan dasles berubah niat, dan dia berkata dengan takjub, kamu. Memahami segalanya. Yeyuan mengangguk dengan sedikit senyum dan berkata, seharusnya begitu. Dasles tertegun dan berkata, ini, bagaimana ini mungkin, waktu satu bulan dan Anda memahaminya. Dasles terlalu jelas betapa sulitnya pil esens define kelas surgawi untuk dipahami. Meskipun pil esens surgawi hanya pil surgawi yang paling dasar, kesulitan pemurnian adalah siapa yang tahu berapa kali lebih besar dari pil dao defying. Tanpa akumulasi waktu, keinginan untuk sepenuhnya memahami pil esens surgawi tidak mungkin. Namun, dari Yeyuan yang bersentuhan dengan pil esens surgawi, hanya waktu kurang dari tiga bulan telah berlalu. Kecepatan peningkatan semacam ini terlalu mengerikan. Yeyuan hanya tersenyum dan mulai mengatur formasi esens surgawi lebih rendah. Mengambil tindakan kali ini benar-benar berbeda dari situasi di masa lalu. Delapan batu esensi surgawi yang sangat kecil tampaknya berubah menjadi puluhan juta dao besar di tangan Yeyuan, tampak sangat mendalam. Mata Dasles menatap sampai melebar. Dia akhirnya yakin bahwa Yeyuan tidak membual. Dia benar-benar memahaminya. Pemahaman semacam ini berbeda dari alkemis lain yang memukul jackpot dan memurnikan pil surgawi tingkat surgawi, tapi Yeyuan benar-benar mengerti dao dari pil esens surgawi. Di masa depan, ketika Yeyuan menyempurnakan pil esens surgawi, kemungkinan mencapai tingkat surgawi benar-benar di atas 1%. Seseorang seharusnya tidak meremehkan 1% ini. Untuk alkemis biasa, bahkan Dewa Alkimia Bintang 1 yang sangat kuat, peluang untuk menyempurnakan Divine Essence Pils tingkat ilahi tidak akan melampaui 1% juga. Ini hampir bisa dilupakan. Selanjutnya, mengikuti pemahaman Yeyuan tentang alkimia dao menjadi lebih dalam dan lebih dalam, peluang ini bahkan akan menjadi semakin tinggi. Cahaya memudar, pil esens surgawi tembus muncul di depan mata Yeyuan. Pil esens surgawi tingkat ilahi. Kamu, kamu benar-benar memahaminya. Aneh, benar-benar terlalu mengerikan. 7 bulan, Anda hanya menggunakan waktu 7 bulan dan memahami pil esens divine kelas ilahi. Kata Dasles, agak gelisah. Hanya pada saat ini dia menemukan bahwa dia benar-benar meremehkan Yeyuan. Lelaki ini hanya dilahirkan demi pil obat. Keterampilan dasar yang kuat, kemampuan pemahaman menantang surga, bakat yang menakutkan, biarkan dia menciptakan keajaiban. Menghitung 1 bulan dari sebelumnya, Yeyuan menghabiskan total 1 tahun dan 7 bulan di World Suppressing Stellar. Dia menggunakan waktu sesingkat itu dan menyempurnakan pil esens divine kelas ilahi. Ini benar-benar tak terbayangkan. Seseorang harus tahu bahwa ketika grov immortal surgawi mencapai langkah ini saat itu, dia juga menggunakan waktu 100 tahun. Waktu yang dihabiskan Yeyuan hanya 1% dari yang dihabiskan immortal grov. Namun, Yeyuan tidak memiliki ekspresi yang terlalu terkejut. 7 bulan telah berlalu, dia hanya tersisa dengan waktu 5 bulan. Yeyuan menghabiskan 1 tahun dan 7 bulan untuk memahami pil esens surgawi. Lalu bagaimana dengan pil detoksifikasi, yang bahkan lebih sulit daripada itu? Tidak ada waktu lagi. Senior, tolong ajari aku metode pemurnian dari pil detoksifikasi bintang 1. Kata Yeyuan. Dasles mengangguk. Dia juga tahu bahwa waktu itu mendesak. Oleh karena itu, dia mengumpulkan pikirannya dengan sangat cepat dan mulai menceritakan kepada Yeyuan sifat obat dari obat-obatan roh. Obat-obatan roh peringkat surgawi detoksifikasi pil memiliki total 7 jenis. Akun Dasles ini adalah 10 hari 10 malam. Kompleksitas dari 7 jenis obat-obatan roh jauh melebihi imajinasi Yeyuan. Yeyuan akhirnya tahu mengapa pil esens surgawi adalah pil surgawi yang paling dasar. Namun, Yeyuan menyempurnakan pil esens surgawi sudah meletakkan dasar yang kuat. Dia bukan lagi orang yang bodoh. Tapi kecepatan Yeyuan memahami pil detoksifikasi adalah kebaikan tahu berapa kali lebih cepat daripada pil esens surgawi. Ketika Dasles melihat kecepatan pemahaman Yeyuan, dia tidak bisa menahan diri untuk tercengang. Dia mengikuti grof surgawi empirean abadi dan memerintahkan angin dan awan di dunia heaven span selama berabad-abad. Orang-orang jenius yang telah dia lihat ada banyak sekali seperti sekolah-sekolah Charps yang menyeberangi sungai. Tapi dia belum pernah melihat sebelumnya kemampuan pemahaman seseorang yang mampu mencapai tingkat Yeyuan. Bakat alkimia Yeyuan bisa digambarkan menggunakan menakutkan. Menggambar paralel dari kesimpulan, kekuatan pemahaman anak ini tidak terbayangkan. Orang lain akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar pil obat lain setelah divine essence pil. Tapi bocah ini menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Pil esens surgawi membuka gerbang pil surgawi untuknya. Sekarang, dia sudah melangkah ke jalan yang luas, masa depannya tidak terbatas. Diberi waktu, prestasi bocah ini dalam alkimia mungkin tidak akan mampu melampaui immortal grof. Dasles menghela nafas secara emosional.